pada hari ini nah aku mau tau juga nih kabar teman-teman semua hari ini gimana gitu kan, bisa banget nih kalian kalau misalnya kabar baik atau apapun deh, kalian langsung reaction jempol gitu kan, aku mau lihat nih, ada seberapa banyak nih manusia-manusia disini ya, yang udah excited banget gak sabar, jiwa ambisnya gitu ya, nih aku tunggu deh kalian menjempol menjempolkannya nih, jempol-jempol udah mulai keliatan sih ya ini masih ada yang belum nih guys oke, udah mulai banyak nih jiwa-jiwa ambisnya terlihat nih ya disini, oke deh makasih banget nih teman-teman karena udah mau berikan reaction jempol-jempol kalian gitu kan, nah aku udah lihat reaction kalian aku juga pengen lihat dong nih mungkin wajah-wajah kalian nih kan kan penasaran juga aku kan jadi teman-teman bisa banget langsung on cam gitu aku tunggu nih teman-teman disini on cam, kali aja kalian mau touch up kek atau gimana ya kan, tapi kalian makan pun on cam gak apa-apa loh ya guys gak apa-apa banget, disini yang penting kita semua tuh stay happy gitu kan ambis gitu kan ya nah, jadi aku tunggu deh kalian semua disini on cam aku kasih waktu beberapa waktu disini untuk kalian yang ada disini on cam dulu karena aku pengen melihat wajah-wajah indah memukau kalian gitu kan atau sepertinya ini masih malu-malu kucing nih ya kan jadi mungkin kalau kayak gitu bisa deh kalian chat aja kan kalian tuh ikut webinar hari ini tuh dari kota mana aja gitu kan kalian dari misalkan dari wakanda gitu kan ya barangkali ada yang dari wakanda ada dari bandung halo firdawati halo ini terus ada dari mana lagi nih ya teman-teman semua ada dari bekasi jakarta depok surabaya wow serang banten oh my god banyak banget bekasi lagi banyak yang dari bekasi sini ya wah warga bekasi ini ambis parah ya emang ponogiri mojokerto pasuruan wah macem-macem banget nih ada dari berbagai wilayah banget nah yang jelas walaupun tempat kita nonton webinar kali ini tuh beda-beda tapi hati kita nih tetap satu ya kan harus dong ya kayak semboyan bineka tunggal ika kita gitu kan berbeda-beda tetapi satu jua asik banget asik banget nah tapi kan udah satu hati nih kita udah satu tujuan tapi sebenernya apa sih tujuan kita hari ini di sini malam ini tujuan kita semua tuh di sini untuk cari tahu lebih lagi tentang jurusan-jurusan juga kampus-kampus yang ada di SNMPTN dan juga SPMPTN nih dan aku yakin banget nih semua teman-teman di sini lagi berjuang banget buat masuk PTN ya kan dan mungkin teman-teman di sini ada gitu ya yang masih bingung gitu mau masuk jurusan mana kampus mana atau kayak bingung gitu kan mending mana ya apalagi kalau di SBM kan ada kayak harus pilihan satu dua gitu kan ya kalian bingung gitu mau yang mana gitu nah tapi kabar baiknya nih teman-teman kalian udah gak perlu khawatir lagi hore dulu dong hore-hore nah kenapa sih kita gak perlu khawatir lagi karena malam ini kita bakal bahas itu semua tapi untuk kegiatan hari ini kita bakal terkhususkan di rumpun sosum ya jadi hari ini bakal khusus untuk sosumnya aja nah sebelum kita mulai acara kita hari ini aku mau bacain beberapa tata tertib kita nih sabi aja kita langsung lihat apa aja sih tata tertib kita hari ini nah yang pertama webinar hari ini bakal menggunakan platform Zoom yang kedua semua peserta dapat bergabung 15 menit sebelum acara dimulai yang ketiga selama pembicara sedang menyampaikan materinya seluruh peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon lalu yang keempat semua peserta diharapkan untuk on camera selama webinar berlangsung yang kelima semua peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia sebelumnya nah yang keenam form absensi akan diberikan melalui kolom chat Zoom dan ini akan diberikan pada akhir acara jadi kalian harus stay tune terusnya disini nah terus yang ketujuh teman-teman semua peserta disini diharapkan untuk menjaga kolom chat agar tetap kondusif dan menggunakan kolom chat hanya saat diperlukan saja yang kedelapan jika semua jika peserta ada kendala gitu kan untuk memasuki Zoom peserta bisa langsung hubungin admin group kita yang ada di WA lalu yang kesembilan untuk sesi foto bersama semua peserta diharapkan untuk menyalakan kamera kalian masing-masing yang kesepuluh yang terakhir nih ya peserta semua peserta yang mendapatkan sertifikat acara hanyalah peserta yang mengisi link registrasi dan juga link absensi dengan lengkap gitu nih teman-teman kita sekarang kan udah lihat nih kan tata tertib tata tertibnya nah kalau kalian semua nih bisa mematuhi semua tata tertib kita yang ada yang 10 tadi yang udah aku bacain itu biar acara kita juga semuanya bisa berjalan lancar hari ini nah kalau mau tentang lancar aku juga mau ucapin terima kasih kepada Ines dan Kupu sebagai sponsor acara kami hari ini lalu untuk EJ Sub sebagai sponsor Zoom dan juga kepada Stadiji sebagai media partner kita hari ini yang pastinya mereka ini semua telah berkontribusi banyak untuk kelanjutan acara kita hari ini dan selanjutnya kita akan ada sedikit video dan presentasi dari Ines yang akan dibawakan oleh Kak Dwi waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih oke Kak untuk videonya aku boleh minta tolong dua video diputar Kak terima kasih ya Kak Dwi baik kita akan putar ya Kak sebentar sepertinya ada sedikit kendala ini dari kita tunggu sebentar ya Kak oke baik Kak terima kasih Kak iya Kak Dwi kembali kasih selamat menikmati 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 oke baiklah oke baiklah terima kasih Kak Natania atas waktunya selamat malam semuanya Assalamualaikum sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melibatkan Ines Cosmetics untuk bergabung di acara webinar yang sangat luar biasa hari ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya di perwakilan dari Ines Cosmetics Jakarta next Kak tau ke Anda sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit cerah dan glowing nah buat ranger rekan nih yang ingin memiliki kulit cerah dan glowing jangan lupa menggunakan skincare ya dan pastinya skincare-nya dari Ines Cosmetics next Kak tagline kami Happiness with Ines membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik sehingga menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya next Kak Ines Cosmetics merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk meliputi makeup skincare dan body care nah perlu diketahui Ines Cosmetics sudah memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di badan foam jadi buat rekan-rekan jangan ragu lagi untuk menggunakan produk Ines Cosmetics oke ini adalah Deep Clean Sweet Ines ada Oil Free Facial Foam ini khusus kulit normal cenderung berminyak dapat membersihkan kotoran dan mengangkat kelebihan minyak pada wajah ada Liquid Facial Foam nah ini khusus kulit normal cenderung kering dapat membersihkan kotoran dan mengangkat kelebihan minyak pada wajah kita nih nah ada juga Pure Gentle Makeup Remover Cleansing Water ada kandungnya ceramide ada antioksidennya ada molekul michelle dapat membersihkan dan mengangkat kotoran serta mengangkat kelebihan minyak pada wajah kita next Kak nah Ines Cosmetics dapat diperoleh di online shop seperti Shopee Tokopedia GDID Lazada dan online shop lainnya ada pun sosial media dan website kami ada di website Ines Cosmetics Facebook Ines Cosmetics Twitter Ines Cosmetics Instagram Ines Cosmetics dan jangan lupa mendownload aplikasi My Ines serta YouTube Ines Cosmetics Nah untuk webinar malam hari ini malam ini Ines Cosmetics memberikan voucher potongan diskon untuk vouchernya aku boleh minta di share Oke terima kasih Kak Siti Aisyah Oke Beauty Nes ini adalah voucher potongan diskon 30% untuk oil free facial foam light white facial foam dan pure gentle makeup remover untuk produk lainnya kami berikan diskon 15% Jadi buat rekan-rekan nih yang ingin tahu lebih lanjut bisa chat saja ke nomor telepon yang ada di voucher kebetulan nomor tersebut nomor pribadi saya Oke terima kasih Kak sepertinya sekian dulu dari saya terima kasih atas waktunya selamat menjalankan webinar yang sangat luar biasa hari ini salam sukses salam sehat happiness with Ines webinar with Ines Wassalamualaikum selamat malam Terima kasih Kak Makasih juga untuk Ines selaku sponsor yang telah men-sponsor di acara kita hari ini dan tentunya makasih juga untuk Kak Dwi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya Kak malam ini Sama-sama Makasih Kak Ya Nah teman-teman tadi kan kita udah lihat nih ya kan betapa mantuli dunia nih produk Ines ya kan yang pastinya juga bahkan apa tuh bikin kalian pengen banget buat punya Ines gitu kan punya produk-produknya gitu Nah maka dari itu aku mau infoin juga ke kalian selain dapet voucher spesial nih untuk teman-teman di sini kita nih juga ada game loh buat teman-teman di sini dengan hadiah goodie bag yang berisikan produk Ines nih kan pasti penggemar Ines udah gak sabar banget pengen tau gimana caranya kan nah aku langsung kasih tau aja nih rules game-nya kita gimana itu juga mamat nih guys kalian tuh cukup bikin IG story tentang kegiatan Candidator Candidator Stock kali ini nah kalian cukup ke story gratis guys jadi kalian jangan lupa mungkin dan kalian udah bisa dapet produk-produk dari Ines secara gratis nah selain itu ada lagi teman-teman yang gratis dun-dun-dun-dun-dun apakah itu guys aku mau remen kalian buat follow link-in dan juga twitter Candidate College nah untuk link-innya itu namanya adalah Candidate College dan untuk twitter kami namanya adalah at ccollege underscore imd nah kalian cukup follow aja gak bakal dikasih dimintain biaya atau apa gitu pokoknya semuanya free ya kan tapi tetap nanti kalian akan dapet info-info up-to-date yang pastinya juga bakal bermanfaat buat kalian semua nah kita gak perlu lama-lama lagi disini kita langsung kenalan aja nih sama moderator-moderator kita nih yang nanti bakalan memandu kalian di breakout room dan untuk informasi acara kita hari ini itu akan ada dua breakout room dimana nanti aku akan kasih tau kalian bedanya itu apa sih di dua breakout room ini jadi aku harap kalian perhatikan dengan seksama disini aku bakalan bicara apa untuk menghindari kalian salah masuk breakout room nah langsung aja kita kenalan nih sama kakak yang pertama ya kan namanya adalah nih udah muncul ya guys adalah Kak Dwi Putri Haryantari nih nah siapa sih nah ini udah muncul nih kan Kak Dwi-nya disini nah siapa sih Kak Dwi tuh Kak Dwi tuh seorang mahasiswa jurusan akuntansi dari UPN Veteran Yogyakarta yang sangat aktif dalam organisasi magang maupun kepanitiaan nah bisa kita lihat disini tumpuk pengalamannya mulai dari SMA pun Kak Dwi udah sangat aktif di OSIS dan menjabat sebagai sekretaris teman-teman gak berhenti disitu Kak Dwi juga udah sangat sering menjadi koor dari organisasi-organisasi di kampusnya nah langsung aja kita kenalan sama Kak Dwi nih halo Kak Dwi bisa say hi dulu sama teman-teman kita disini halo semuanya tolong kenal ya nah itu tadi ya teman-teman udah bisa dilihat nih wajahnya Kak Dwi ini dia nanti Kak Dwi yang bakalan memandu kalian di breakout room 1 nah di breakout room 1 nanti kalian ngapain di breakout room 1 nanti akan membahas jurusan ilmu komunikasi dan juga psikologi ditemani nanti di breakout room 1 ada pembicara kita Kak Devanya dan juga Kak Aurin yang sama-sama dari Universitas Indonesia dan juga ada Kak Isi dari Universitas Brawijaya jadi nanti kalau misalnya kalian ingin lebih pengen tertarik dengan ilmu komunikasi dan psikologi langsung aja kalian ke breakout room 1 dan nanti langsung ketemu sama Kak Dwi oke tuh dia udah senyum nih kan udah menunggu kalian ada di breakout room 1 oke next deh ya kita langsung ke kakak yang kedua disini kita ada Kak Kezia Samantha Sherina udah bisa dilihat nih disini teman-teman Kak Kezia ini adalah seorang mahasiswa dan juga asisten dosen di Universitas Indonesia yang juga dia ini adalah seorang OLD dari Studi Independent Program Kampus Merdeka bahkan dia juga peraih juara 2 on essay competition di Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Departemen Matematika dan juga juara 2 lomba menulis essay Sulawesi Tenggara dan saat ini pun Kak Kezia sedang menjabat sebagai Head of Surveillance Commission di BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI 2021 nah gak usah lama-lama lagi ya kita langsung kenalan aja sama Kak Kezia nih halo Kak Kezia bisa banget Kak ini langsung say hi sama teman-teman halo salam kenalan nah itu tuh Kak Kezia udah bercuap-cuap udah bersuara nih kan ya wajahnya Kak Kezia bisa diperhatikan dan diingat nanti karena Kak Kezia bakal memandu kalian di breakout room 2 dimana di breakout room 2 nanti akan membahas jurusan hukum dan juga manajemen dan nanti di breakout room 2 akan ditemani oleh pembicara kita yaitu Kak Yasmin dari Universitas Indonesia dan juga Kak Yusuf dari Institut Pertanian Bogor jadi nanti kalau misalnya kalian mau masuk tertarik lebih ke jurusan hukum dan manajemen kalian langsung masuk ke breakout room 2 dan langsung ketemu sama Kak Kezia di sini oke ini kan kita udah kenalan sama moderator-moderator kita yang hebat-hebat banget nih dan kalian juga udah tau nih breakout room mana yang ingin kalian masuki jadi gak perlu lama-lama lagi nih ya kita kayaknya udah gak sabar banget nih kan today ya kan jadi kalian udah bisa langsung masuk atau pilih breakout room kalian yang mau dimasuki gitu jadi langsung aja teman-teman sekarang udah boleh masuk ke breakout roomnya dan kalau misalkan kalian ada kendala nih dalam memasuki breakout roomnya kalian bisa langsung rename nama kalian aja dengan format nomor breakout room yang ingin dimasuki underscore nama kalian oke aku sekali lagi ulangi kalau misalkan kalian ada kendala untuk masuk ke breakout roomnya kalian bisa langsung rename nama kalian dengan format nomor breakout room yang halo semuanya kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya kenalin lagi ya. Nama aku Dwi Putri Harian Tari. Kalian boleh panggil aku Dwi. Dan aku hari ini bakal nemenin kalian sebagai moderator di Breakup Room Sosom hari ini. Salam kenal ya semuanya. Wah lagi sakit nih soalnya gak digewesin ayang. GWS ya kak bayang. Gak apa-apa aku aja yang gewesin. Oke. Belum kita mulai ya. Aku mau utapin terima kasih buat kalian yang udah join webinar hari ini. Thank you so much. Udah luangin waktunya. Malam-malam gitu kan ya. Terus aku juga mau ingetin. Boleh banget nih buat teman-teman yang mau on camp. Boleh banget di on camp. Open camp sekarang gitu ya. Jangan lupa juga make-make-nya selama nanti presentasi dari kakak-kakak kita. Terus untuk sesi Q&A itu ada di akhir sesi setelah pemaparan seluruh pembicara dan boleh bertanya di kolom chat maupun pakai fitur eyeshand. Gitu ya teman-teman. Nah di Breakup Room kali ini kita bakal ditemenin sama kakak-kakak pembicara yang keren-keren banget. Dan pokoknya gak ngebosenin banget lah pasti gitu ya. Terus karena tak kenal kata malah kata sayang ya kata orang-orang jadi kita kenalan dulu deh ya. Yang pertama ada kak Devanya dan kak Aurin dari Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Yang mana selain kuliah di UI kak Devanya sama kak Aurin ini aktif banget guys. Di komunitas, di organisasi sama di kegiatan volunteering gitu. Mungkin buat kakak operator boleh nih di share screen. Oke, nah kak Devanya sendiri itu pernah jadi marketing stop of Artsception 2021 dan Liga Visip UI tahun 2022. Dan aktif juga di komunitas musik Visip UI. Terus kak Devanya ini juga aktif banget gitu di beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Keren banget gak sih kak Devanya? Keren banget pasti. Oke, terus lanjut nih ke si pemijara kita yang satu lagi Nah, kalau kakak yang satu ini Kak Aurin pernah jadi Duto Humas UI 2022 dan aktif banget di organisasi. Baik itu sebagai staff terus sebagai leader maupun sebagai guest speaker. Keren-keren banget gak sih ini dua pembicara kita kakak-kakak cantik kita ini pasti pada penasaran kan ya. Boleh dong kasih reaction nih buat kak Devanya sama kak Aurin maybe clap hands, thumbs up atau boleh juga nih chat di komentar diramein. Ayo-ayo, mana nih reactionnya? Aku mau lihat nih. Ayo-ayo, mana reactionnya? Kasih pada gak sabar ya? Oke deh, karena kayaknya Bismillah Ui semua nih ya pada gak sabar kita langsung aja ya sapa pembicara kita yang cantik ini Halo kak Devanya, halo kak Aurin Halo kak Dwi Halo kak Dwi Apa kabar nih kak Devanya sama kak Aurin? Alhamdulillah baik Baik dong aku juga, Alhamdulillah Alhamdulillah baik dua-duanya ya Udah padahal siap belum nih kak buat sharing-sharing sama kita malam ini? Udah siap banget nih kayaknya Aurin juga dari dulu udah bersemangat banget Siap dong, siap banget nih aku udah tadi udah senyum-senyum aja gak bisa berhenti Oke, kalau gitu karena kakak-kakak kita pada gak sabar dan aku yakin kita semua juga gak sabar dengerin kakak-kakak kita yang cantik-cantik ini yang pintar-pintar ini so langsung aja buat kak Devanya sama kak Aurin waktu di tempat dipersilahkan Oke, thank you kak Dwi Aduh, aku salfok nih di komen katanya ada yang bilang kita masuk ke CECANUI jawabannya enggak Oke, halo selamat malam semuanya apa kabar nih Devanya kita ngapain disini? Iya nih kita ngapain ya disini ya Oke deh Iya, karena ternyata kita tuh sebenarnya berdua banyak ngomong nih teman-teman tapi karena waktunya terbatas mungkin kita langsung meluncur aja kali ya sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu karena sebelumnya kenalin semuanya nama aku Aurin Odor Tertia atau boleh panggil aku Aurin aku dulu SMA di SMA swasta di Bandung aku orang Bandung nih siapa yang disini orang Bandung tulis di chat ya siapa tau kita kenal terus sekarang aku lagi menjadi mahasiswa ilmu komunikasi visif UI 2021 program KKI iya dan sekarang lagi semester 2 terus juga di layar ada beberapa kegiatan atau pengalaman aku di semester 1 kemarin itu kegiatan kepanitiaan dan sekarang aku lagi menjabat menjadi Duta Humas UI 2022 dan fun factnya aku secretly good at sleeping at any place aku bisa tidur dimana aja di atas piano juga bisa halo yang dari Bandung Firda Wati ayo Dev giliran kamu Dev oke kan tadi Aurin udah sekarang giliran aku halo semuanya aku nama aku Naila Devany Naraputri biasanya dipanggil Devanya aku lulus dari SMA 34 Jakarta tahun 2021 kemarin dan saat ini aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi KKI tahun 2021 ini beberapa pengalaman aku selama berkuliah di UI yang tadi udah di CV juga dan aku secretly good at cari tempat makan yang enak ya aku setuju sih sama itu Dev oke mungkin kita lanjut aja ya ini dari pengalaman kita sih kita keliatan agak-agak buddha kepanitian ya semester kemarin Dev bener kan kita apa kura-kura ya kura-kura ya kita kuliah rapat kuliah rapat kalian ntar mau jadi kura-kura atau kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang kalau kita sih kura-kura oke mungkin sebelumnya aku mau sedikit cerita dulu kali ya tentang perjalanan dulu asik perjalanan berjuang banget tuh kayaknya sekalian juga sambil nyelip-nyelipin beberapa informasi tentang jalur masuk nah jadi aku sama Devanya disini tuh mau ngejelasin beberapa hal tentang ilmu komunikasi UI nah jadi singkat cerita kalau tahun lalu itu sekitar bulan Januari dan Februari itu ada yang namanya talent scouting atau jalur masuk ke UI istilahnya kayak jalur undangan gitu tapi buat kelas khusus internasional disitu juga barengan sama PPKB aku juga cobain apply lewat jalur itu tapi sayangnya belum rejeki nah kalau Devanya beda nih ceritanya nih kalau aku tapi sebelum aku daftar untuk talent scouting ini sebelumnya aku juga pernah apply untuk universitas lain di jalur internasional juga namanya IUB tapi akhirnya aku gak keterima terus jadinya talent scouting dan alhamdulillah keterima di bulan Maret deh kalau gak sekitar bulan Maret gitu ya jadi disini bakal ada banyak cerita-cerita kita ditolak ya alhamdulillah ternyata lebih perih daripada ditolak sama manusia melunifritas lebih perih cuman yaudah gak apa-apa ternyata rejeknya di yang lain ya aku juga sempat ikutan IUP tapi gagal lagi terus karena aku talent scouting gak berjodoh tidak se smooth jalannya devanya aku akhirnya di sekitar April ikut UTBK juga terus setelah UTBK lanjut lagi ikutan ujian mandiri itu juga aku babat habis tuh mulai dari simak reguler simak KKI IUP UGM kayak yang tadi terus UGM ITB dan lain-lain pokoknya aku sikat semua karena aku gak punya unif cadangan gitu ya lumayan agak sedikit bunuh diri cuman gak apa-apa karena aku dulu garis keras UI gitu terus alhamdulillahnya ternyata berjodohnya baru di sekitar akhir Juni itu aku akhirnya keterima di KKI Ilmu Komunikasi lewat jalur simak KKI yang mana itu alhamdulillahnya memang kepengen aku dari awal dan sudah dijalani sampai sekarang lagi menjalani semester 2 boleh dilanjut boleh dilanjut oke sebelum ke program mungkin aku mau kasih tau dulu ya untuk jalur masuk ke UI terutama Ilmu Komunikasi itu ada 3 jalur yang eh 3 4 5 pokoknya banyak deh yang pertama itu ada SNMPTN atau yang kalian tau sebagai undangan yang diselenggarkan sama LTMPT terus setelah SNMPTN itu ada jalur mandiri tapi dia undangan juga dia biasanya ngeliat dari nilai rapot terus abis itu esay nah itu namanya jalur PPKB untuk yang kelas paralel dan talent scouting untuk yang kelas internasional dan yang ketiga itu seperti yang kalian tau ada SBMPTN dan yang terakhir itu ada SIMAC reguler paralel dan SIMAC KKI itu yang jalur terakhir banget mungkin kalian bingung nih apa sih bedanya reguler paralel dan kelas internasional yang ngebedain itu sebenarnya dari jalur masuknya dan biaya yang paling beda sih kelas internasional karena emang cara belajarnya terus materi-materinya juga beda mungkin dari kelas reguler dulu untuk kelas reguler itu untuk mahasiswa yang masuk dari jalur SNMPTN sama SBMPTN dan untuk biayanya itu mereka kalau di reguler itu ada beberapa golongan harga jadi kalian bisa milih gitu mau harga yang mana terus kalau yang paralel yang paralel itu udah ditetapin sama UI untuk harga uang pangkal dan UKT-nya tapi untuk kelasnya seperti biasa gitu sama aja cuma paling di semester 1 semester 2 untuk mata kuliah beberapa mata kuliah ada yang punya kelas sendiri gitu dan paralel ini ketat banget kalau pas zaman aku itu ada cuma ada 8 slot itu 4 dari PPKB dan 4 dari yang simak paralel dan yang terakhir itu ada kelas internasional yang aku sama Orian masuk itu dan kelas internasional ini bedanya kita itu double degree 2 tahun di Indonesia di UI dan 2 tahun lagi lanjutnya di Universitas Mitra di luar negeri terus juga kelas internasional ini bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris dan UKT dan uang pangkalnya juga udah ditetapin sama UI itu sih yang perbedaan signifikannya dari ketiga program ini terus aku mau nambahin aku juga dulu bingung nih kayak paralel apaan gitu kan ternyata salah satu yang ngebedain juga kalau di kelas paralel itu nggak ada batasan umurnya jadi kayak misalnya kamu udah 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu baru lulus SMA terus masih mau kuliah coba kuliah lagi itu bisa lewat program yang paralel gitu tapi overall semuanya mirip-mirip sih dan kalau di komunikasi UI ini tiga program ini ada komunikasi reguler ada komunikasi paralel dan ada komunikasi kelas internasional dan kalau kalau kelas internasional komunikasi itu universitas mitranya semuanya ada di Australia gitu nah boleh di next Kak oke jadi kalau di UI itu judusan ilmu komunikasi itu masih ada di bawah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atau fakultas visip nah jadi di bawah visip ada komunikasi di bawah komunikasi nggak di bawah juga sih di dalam komunikasi itu kebagi lagi jadi beberapa peminatan atau lebih program studi yang lebih menjurus lagi dari semuanya itu ada empat sebenarnya ada lima cuma yang satu dulu udah di dihilangkan dari peminatan di komunikasi karena dibikin program baru divokasi dan empat peminatan itu yang pertama ada yang namanya hubungan masyarakat kedua periklanan yang ketiga kajian media dan yang keempat ada jurnalistik nah yang bedain lagi kalau yang di kelas KKI itu cuma ada dua peminatannya yaitu hubungan masyarakat atau PR public relation sama periklanan atau advertising oh iya mau nambahin juga nih di yang KKI ini walaupun di Indonesia ini kita cuma milih dua kan hubungan masyarakat atau PR sama advertising tapi nanti pas kalian lanjut ke luar negeri itu bener-bener pilihannya banyak banget bahkan bisa kayak communication art apa segala macam communication music journalistic itu banyak banget terus kalau untuk yang KKI kita ngambil peminatan itu di semester tiga sedangkan kalau regular dan paralel itu ngambil peminatan di semester lima ya dan nanti itu kalau karena tadi kayak aku bilang kita tuh masih ada di bawah fakultas ilmu sosial ilmu politik jadi gelar yang bakal kita dapetin itu sarjana sosial jadi ESOS tapi karena kalau yang kelas internasional itu double degree atau gelar ganda kita tuh nanti bakal dapet gelar tambahan dari Universitas Mitra di Australia bisa kayak tadi yang kata Devanya kayak Bachelor of Communication bisa juga Bachelor of Arts karena di luar negeri tuh beneran pilihannya tuh lebih bermacam-macam dan lebih spesifik lagi gitu boleh di next oke selanjutnya kita mau ngasih tau nih mata kuliah apa aja sih yang ada di komunikasi terutama di semester 1 dan 2 untuk gambaran kalian nanti kalau misalnya awal-awal masuk tuh kayak gimana sih nah disini ada dua perbedaan diantara regular paralel dan juga kelas KKI mungkin aku jelasin yang regular dulu ya jadi yang pertama itu ada MPK agama nah MPK agama ini itu disesuaikan dengan agama kalian masing-masing tapi fun fact gak tau kenapa ada cutting yang bisa ngambil agama lain jadi kayak kalian bebas gitu pilih agama apa yang penting kayak kalian yakin dan dedicated buat nyelesaikan sih MPK agama ini sampai akhir mungkin untuk menggali ilmu kalian ada FKT kita yang itu belajar juga terus yang kedua itu ada PPI PPI itu apa Rin? pengantar penulisan ilmiah itu pokoknya nulis-nulis gitu dan semangat buat kalian nanti kalau PPI terus selanjutnya ada pengantar antropologi pengantar sosiologi pengantar ilmu politik dan pengantar ilmu komunikasi mungkin kalian bingung kan kenapa sih kok kita kan anak komunikasi kok belajar politik belajar sosiologi belajar antropologi nah itu tuh karena kita ini komunikasi masih di bawah FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan antropologi sosiologi politik itu masuk di dalam FISIP jadi kita ada beberapa mata kuliah wajib fakultas yang dimasukin ke semester 1 dan semester 2 begitu oh iya sama satu lagi di regular parallel itu ada yang namanya MPK Bahasa Inggris juga tapi MPK Bahasa Inggris itu gak ada kelas tapi kalian harus ikut tes namanya tes IPT nah tes IPT itu semacam twofold dan nilai dari IPT kalian itu bakal dimasukin ke IP kalian jadi MPKB-nya gak ada kelas tapi ada nilai dari si IPT itu mungkin Aorin bisa lanjut oke iya bener tadi kata Devanya disitu masih banyak pengantar 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 tapi fun fact lagi kayak contohnya pengantar sosiologi itu jujurli mirip sama sosiologi Wattepas UTBK jatanya aku sama Devanya juga masih sering lihat-lihat catatan Wattepas lagi bimbel gitu kan cuman emang di beberapa materi emang lebih mendalam dan lebih meluas gitu nah sekarang aku pengen kasih perbandingan nih sama yang kelas KKI karena dari mata kuliahnya semester 1 pun ada beberapa yang berbeda yang sama itu kayak pengantar ilmu komunikasi pengantar ilmu politik sama pengantar sosiologi kita masih sama MPK agamanya juga sama tapi ada yang berbeda lagi kalau di kelas kalau di kelas reguler ada cutting yang bisa pilih agama lain maksudnya untuk dipelajari di kuliah tapi kalau di kelas internasional ini karena kita tuh akan menjadi satu kelas yang utuh sampai kapanpun beda sama kalau seragul itu bisa kelas ini temannya yang ini kelas ini teman yang ini kalau di kelas internasional tuh teman-temannya sama semua karena itu MPK agama kita itu mempelajari semua agama gitu jadi bayangannya misalnya minggu ini presentasi tentang kejadian sosial atau apapun yang ada di agama Islam minggu depan Buddha dan lain-lain cuman ini tuh lebih approach-nya tuh in terms of social and kehidupannya gitu loh jadi jangan ada yang khawatir kayak masa nanti belajar agama ini agama ini enggak kok karena kita lebih mempelajari tentang isu-isu-nya gitu terus juga ada mata kuliah yang namanya dasar-dasar penulisan sesuai namanya itu kita belajar cara menulis gitu kan karena namanya ilmu komunikasi pasti namanya nulis dan lain-lain mengarang kata itu penting banget terus juga ada yang namanya manusia dan masyarakat Indonesia yang ada di semester pertama terus juga kalau untuk MPK bahasa Inggrisnya kita itu ada termasuk ke jadwal mata kuliah jadi kita masih ada belajar MPK bahasa Inggris tapi untuk mendapatkan nilainya tuh kita enggak perlu ikutan si English proficiency test yang kayak program reguler tapi kalau yang kelas KKI itu bisa tinggal nge-convert sertifikat TOEFL atau IELTS yang kita punya tahun ini dan kita convert jadi nilai mata kuliah tersebut nah satu hal lagi tentang mata kuliah di kelas internasional itu kita itu bisa dibilang kayak lebih ringkas dan lebih cepat gitu karena balik lagi kita cuma 2 tahun di UI-nya jadi beberapa matkul yang kita tuh di semester ini udah dipelajarin tapi untuk kelas reguler dan paralel itu mereka akan baru dapet mata kuliah tersebut di semester berikutnya gitu boleh di next nah contohnya kayak tadi kalau yang kelas KKI udah dapet mata kuliah manusia dan masyarakat Indonesia di semester 1 nah kalau program yang reguler sama paralel itu baru dapet di semester kedua dan mata kuliah lainnya itu kalau udah masuk semester 2 tuh lebih fokus ke jurusannya lebih fokus ke jurusan komunikasi contohnya ada namanya media konvergensi dan praktik terus juga udah ada teori komunikasi komunikasi antar pribadi pengantar metode penelitian sosial dan MPKT MPKT itu sejenis kayak PKN kalau pas SMA gitu jadi ini bisa kelihatan udah lebih menjurus gitu ke komunikasinya lanjut deh oke untuk yang kelas internasional mata kuliah semester 2 itu ada komunikasi kelompok dan organisasi komunikasi masa pengantar hubungan masyarakat pengantar metode penelitian sosial pengantar periklanan dan teori komunikasi nah bisa kita lihat disini kalau di KKI itu kita udah dapet pengantar hubungan masyarakat pengantar periklanan karena untuk di semester selanjutnya kita udah harus milih peminatan gitu sih yang ngebedain kita bener-bener dipadepin banget itu iya bener dan mungkin kurang kebayang kali ya maksudnya teori komunikasi belajar apa komunikasi masa belajar apa gitu kan sama yang semester sebelumnya juga belajar apa cuman aku mau kasih kayak gambaran sedikit tutupan semester 1 itu jujur hampir semua matkulnya tuh fun-fun banget dan kayak uas kita tuh jarang ada yang kayak menghafal kayak gitu tuh jarang tapi lebih ke menerapkan dan kita juga kayak bikin poster bikin video kalau kemarin aku tuh uas bikin video tentang Omed TV jadi beneran videonya tuh beneran uas dan UTS-nya tuh seru-seru gitu ya gak deh bener kalau aku waktu itu bikin kayak short movie gitu inspired by All Too Well pokoknya kayak bener-bener seru banget deh terus tugasnya tuh gak banyak yang kayak disuruh mikir banget itu lebih ke nanya ke pendapat kalian gimana apply teorinya itu ke kehidupan kalian sehari-hari dan kayak dibawa asik karena dosennya banyak banget dosen-dosen muda gitu iya dan beneran relate sama kehidupan sehari-hari tuh relate banget karena kemarin kita kayaknya ada beberapa yang ngebahas video clip All Too Well dan lain-lain gitu ya buat jadiin bahan UTS dan UAS gitu boleh di next boleh di next oke untuk organisasi mungkin kalian udah familiar ya sama beberapa organisasi yang ada di sini yang pertama itu organisasi yang tingkatan universitas yang tingkatan universitas itu ada BEM UI nah BEM UI ini tuh biasanya membernya itu dari semua fakultas dan jurusan yang ada di UI itu boleh daftar gitu terus yang kedua di tingkatan di bawahnya universitas itu ada fakultas ada BEM FISIP UI nah di sini tuh anggotanya sama berbagai mahasiswa dari jurusan-jurusan yang ada di FISIP mungkin yang terakhir Orin dan yang terakhir itu ada yang namanya HMI KUI atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Jadi di bawah tingkatan fakultas ada tingkatan jurusan nah kalau HMI KUI ini Himpunan untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi dan ketiga organisasi ini tuh cuman sebagian kecil banget gitu loh dari UKM-UKM dan organisasi lain yang ada di UI maupun di komunikasi dan mereka itu sering banget nyelenggarain event terus juga kegiatan-kegiatan seru dimana kita tuh bisa langsung kontribusi entah itu jadi pesertanya atau jadi volunteer atau jadi panitiaannya kayak yang udah kita ikutin kemarin-kemarin kalau kamu Dev coba ikutan apa coba UKM-UKM aku ikutan UKM ini komunitas musik fisik terus banyak banget pokoknya UKM-UKM-UKM itu kayak ngerangkul semua minat dan bahkan mahasiswa yang ada di TCPUI kayak mulai dari olahraga ada ada terus abis itu keilmuan juga ada pokoknya kalian kalian misalnya suka apa nih suka teater ada fiktif terus abis itu kalian suka musik ada KMF kalau kalian mau olahraga juga ada visjur ada FBC basketball klub terus banyak banget pokoknya jadi kalian tuh pas alam masuk aja kita tuh sampe bingung gitu gak sih iya ya jurur aku kayak aku mau ikutan yang mana banyak banget karena beneran sebanyak itu mau apa aja dicari pasti ada disini betul sekali gitu dan dan kayak menurut kita nih organisasi dan UKM itu tuh penting banget dari kuliah karena jangan sekedar kita belajar doang tapi dari sini juga kita beneran dapetin banyak pengalaman networking kenal cutting kenal temen tuh dari sini tuh banyak banget terus juga soft skill bener-bener di asah disini boleh lanjut dengan ikutan organisasi kayak gini bisa nge-apply apa yang udah kita pelajarin juga nih iya betul nah ngomongin tadi nih kegiatan-kegiatan non-akademik ini aku ada beberapa foto-foto dimana aku kayak gabung-gabung di kegiatan UKM jadi kayak yang aku udah bilang tadi misalnya dari BEM atau dari Himpunan mereka tuh sening banget nyelenggarain event dan ada tim panitianya dan aku juga suka ikutan entah itu jadi panitia atau aku juga pernah ikutan lomba ini ada foto yang grid 6 itu tuh waktu pas aku lagi ikutan lomba dan semua semua yang ada disitu tuh cutting kayak kecuali aku aku kayak mabah sendiri terus yang sebelah aku itu ketua Himpunan tapi disitu kayak bener-bener kita tuh semuanya bareng-bareng dan support satu sama lain sampai Alhamdulillah dapet juara satu terus juga di beberapa foto ada yang kegiatan offline kayak di pojok kiri atas kita habis shooting langsung di UI-nya terus juga kita sempat shooting kayak penampilan seni gitu di TMII terus juga yang pojok kanan atas sama teman-teman kepanitian aku kita bareng-bareng kedufan terus juga ada waktu pas aku lagi ngepanitia Visip Go mungkin ada yang pernah ikut Visip Go disini aku juga dapet sementara jadi MC pokoknya di kegiatan-kegiatan kayak gini tuh public speaking kita tuh diasah banget benar-benar dikembangkan terus juga kenal sama cutting terus dari berbagai fakultas dari berbagai jurusan kayak aku disitu ada yang kenal sama cutting anak teknik anak fakultas kesehatan masyarakat pokoknya lewat kegiatan-kegiatan luar akademik ini tuh benar-benar aku manfaatin sebaik mungkin buat mencari-cari keseruan di kuliah gitu contohnya kayak ini juga di dua pojok kanan bawah kan kiri bawah juga ada kegiatan waktu pas nge-podcast dan itu juga waktu itu podcastnya shooting langsung di rumah cutting jadi benar-benar seru gitu deh terus juga ada ini foto aku sama teman-teman Duta Humas suatu pas lagi pelantikan di UI pokoknya jujur walaupun baru satu semester dan itu pun online tapi banyak banget yang bisa kita ikutin karena balik lagi pilihannya banyak banget next boleh nah kalau tadi orang udah Fafi tentang pengalamannya sekarang gilaan aku nih oke mungkin di foto ini tidak terlihat seperti aku sedang bekerja ya teman-teman tapi sebenarnya ini kayak kerja beneran kok tapi environmentnya tuh bener-bener seru banget sampai kayak kalian tuh enjoy kerjanya gak kayak di pressure ditekannya kayak ayo cepetan selesai deadline gak kayak gitu bener-bener cutting-cuttingnya tuh baik-baik banget nah kalau di foto-foto ini yang kiri atas itu ada foto waktu aku nge-road show di sekolah-sekolah SMA mungkin buat kalian yang SMA pernah didatengin nih sama visit gue ada gak ya pokoknya aku waktu itu sempat beberapa kali road show di SMA-SMA terus abis itu ada foto-foto aku pas lagi ngerjain ini ada malam penutupan satu acara terus ada juga yang rebahan ini salah satu konten yang aku isi dari konten komunitas musik visip bisa diliat di IG-nya promosi ya def ya promosi dong apa-apa terus yang di kanan bawah nih mungkin kalian ada familiar gitu sama muka yang di tengah tuh Jebung mungkin termasuk FYP kalian Jebung nah itu Kak Jebung juga salah satu anak komunikasi loh itu waktu acara Jennifer atau Jumat Night Party di Hard Rock waktu itu aku nge-MC disitu juga bener kata Orin dari pengalaman luar akademik ini aku bisa kenal banyak banget orang-orang baru apalagi cutting karena kayak kalau online gini kan kita gak interaksi langsung ya kita gak tau nih orang-orang yang ada di lingkungan komunikasi atau fisik itu siapa aja tapi dengan kita ikut kepanitiaan kayak gini itu kita bisa tau orang-orang itu siapa aja dan juga kita bisa belajar lah gimana cara nge-handle sebuah acara atau apapun itu pokoknya dari kegiatan lu di luar akademik ini sih banyak banget sih manfaatnya gak cuma buang-buang waktu doang menurut aku gitu boleh di next slide oke nah tadi kan kita udah ngomongin tentang kegiatan-kegiatan luar akademik which is itu nyambung banget sama lingkungan dan pertemanan yang ada di komunikasi tadi kalau lihat foto-foto-foto ada dia pose-pose TBL-TBL gitu sama cutting itu tuh kayak cukup menggambarkan kalau kita tuh kayak bener-bener antara cutting dan kita tuh apa ya namanya senioritas tuh jauh banget lah dari komunikasi jauh banget dari visip kita sama cutting tuh bener-bener kayak temen terus juga kita ngobrol asik mereka juga ngerangkul banget gak ada tuh yang pernah namanya konflik sama cutting terus juga ini contoh ada beberapa foto aku sama temen-temen yang lain saat ambil jakun terus juga kan sempat ada misalnya stigma aduh anak kelas internasional gak bisa main sama anak kelas reguler gak sama sekali ini fotonya kita bermain bersama semua juga Devanya pernah jemput aku ke Bandung jadi buat temen-temen yang merantau rumahnya dimana jangan ngerasa kayak aduh aku merantau gak akan dapet temen gak ini temen kalian pasti dapet banyak banget dan disini juga ada foto ospek nih ya ospek di fakultas ospek di komunikasi itu nyantai parah ya gak sih Dev iya sumpah bahkan asal kalian tau ya kalau misalnya kalian mikir kayak aduh ospek mau di apain nih gue sama cutting gue di bentak-bentak gue dikasih tugas banyak gak gak ada itu gak ada divisif gak ada di komunikasi karena asal kalian tau pembicaranya aja pembicaran ospek itu kucing fun fact lagi divisif di komunikasi itu banyak banget kucing yang emang dirawat dan dilindungi gitu terus juga pas ospek kucingnya yang jadi narasumber jadi emang seseru itu dan kesesantai itu ya Dev bahkan kayak waktu itu apalagi hubungan sama cutting aku waktu itu sorry aku waktu itu ke Jogja terus aku ketemuan sama cutting terus kita jalan bareng kayak sesantai itu bener-bener gak ada tuh yang namanya cutting gila hormat terus abis itu kita sebagai mabat tuh harus yang kayak iya kak iya kak maaf kak gak ada maksudnya kayak kita disini semua setara kita sama-sama mahasiswa disini kita sama-sama belajar tapi karena itu juga kita jadi rasa respectnya tuh jadi lebih gitu ya gak yang jadi kurang ajar juga nih pokoknya ya gitu deh kalau gambar sama cutting tapi gak cuman itu doang kalau kayak belajar juga aku sama Devnya dan teman-teman juga suka kayaknya mau quiz kita zoom bareng-bareng gitu walau online kita tidak ada penghambat asik boleh lanjut ini masih di lingkungan dan pertemanan ini foto-foto aku dan temen-temenku mungkin sorry banget kalau agak freak bentukan kita tapi emang seseru itu di komunikasi seseru itu pokoknya seseru itu seasik itu kayak semua jadi diangsin kayak orang-orang itu lucu-lucu rada-randem tapi kayak ya namanya di sebuah tempat baru orang-orangnya baru pasti kalian bakal ketemu orang-orang yang beragam kan nah itu gimana kaliannya aja milih-milih mana temen yang bisa kalian ajak untuk senang-senang bareng dan belajar juga jadi jangan sampai saking keseruannya seru banget nih jadi lupa nih sama pelajarannya kita juga tetap butuh temen yang kayak bisa ngingetin kapan kita harus belajar kapan kita harus main gitu kapan ngumpulin deadline ya Dev karena kalau enggak aku suka lupa Devnya juga suka nanyain oke juga belum bisa submit nih iya ada deadline besok jangan lupa ya Dev ya oke siap oke boleh lanjut iya boleh dilanjut mungkin itu sih teman-teman semua gambaran gimana sih kayak komunikasi UI itu bajar apa aja lingkungannya gimana kegiatannya apa aja terus juga aku mau ngasih beberapa sepatah dua patah-kata asik karena selama aku perjuangin UI kemarin itu lumayan banyak rintangannya tapi alhamdulillah karena aku istilahnya tidak menyerah dan lain-lain terus juga menurut aku tuh penting banget ya buat punya mindset yang benar gitu jangan sampai kalian termakan mindset yang aneh-aneh karena itu akan menyebabkan demotivation dan lain-lain tapi ada salah satu kalimat yang aku inget gitu dari salah satu guru bimbel aku katanya rint yang diubah itu usaha kamu bukan ubah mimpi kamu jadi setelah itu aku makin oke aku mau ambil komunikasi UI walaupun keketatannya 0,000 bodo amat aku yakin gitu iya benar satu jurusan sama Kak Shirin dia di atas kita 2 tahun eh 2 tahun atau 1 tahun ya 3 tahun oke boleh deh kamu adakah mau ditambahin kalau dari aku itu untuk kalian-kalian nih yang mungkin sekiranya siswa eligible ataupun kalian itu emang biasa ranking ini gak gak cuma buat kalian-kalian itu sih buat semuanya aku cuma mau kasih satu doang nih jangan sombong karena kita gak ada yang tahu nanti tuh kedepannya bakal kayak gimana karena bakal kayak kalau misalnya di pengumuman-pengumuman bakal banyak banget orang unexpected yang kalian mungkin dulu ngerendahin atau apapun itu yang malah mereka yang sukses gitu jadi jangan sampai itu terjadi jadi kalian yang penting tuh jangan sombong terus bekerja keras terus belajar walaupun mungkin apalagi yang SNM yang lagi nunggu-nunggu pengumuman SNM nih kalian harus tetep punya backup plan untuk UTBK-nya karena kita semua sekali lagi aku semua kita gak ada yang tahu yang tahu kita semua gak ada yang tahu nanti ke depannya bakal kayak gimana jadi kita harus bener-bener siapin itu sih dari sekarang itu sih sama berdoa terus minta resu sama orang tua teman-teman minta maaf sama teman-teman mungkin sebenarnya pernah salah gitu lebaran dulu lebaran dimajuin gak apa-apa lebaran setiap hari udah mungkin gitu teman-teman dari aku dan Devanya kita itu beneran cuman sepercik banget dari komunikasi UI makanya kalau mau tahu aslinya gimana kita tunggu di komunikasi UI tahun ini boleh di next boleh di next nah ini kalau ada misalnya ada yang mau kontak aku langsung boleh di capture terus juga ada ini ada ui.id slash materi sosialisasi 2022 ini kalian bisa akses disitu ada tentang lebih ke teknis-teknis cara masuk UI gitu ya boleh di lanjut ini untuk instagram aku di email aku mailadeva.gmail.com atau mau pakai yang naila.devanya at ui.ac.id atau juga bisa di link in naila.devanya seperti yang tadi Orin kasih tau materi sosialisasinya mungkin bisa diakses kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjutnya ya itu yang ada di link itu tuh bukan powerpoint ini tapi powerpoint resmi dari UI yang bisa kalian akses oke jadi kalau karena ini sesinya terbatas tapi kita mau ngobrol-ngobrol banyak boleh aja langsung kontak aku dan devanya terima kasih semuanya kami tunggu kalian di kampus jingga thank you maaf kalau ada banyak salah ya teman-teman semua kalau ada pertanyaan juga nanti di sesi Q&A boleh langsung aja makasih semuanya makasih moderator oke wah thank you banget ya Kak Devanya sama Kak Aurin buat presentasinya seru banget ya kayaknya nih di VsIP UI mana nih Bismillah UI 2022 oke oke pasti pada gak sabar gak sih mau tanya-tanya sama Kak Devanya sama Kak Aurin tapi tunggu dulu ya guys kita masih punya satu pembicara yang gak kalah keren yang pastinya keren banget kali ini kita kedatangan kakak ganteng dari Psikologi Universitas Brawijaya ada Kak Isi dimana Kak Isi ini selain kuliah di UNIF yang keren banget Kak Isi juga aktif di organisasi Kak Isi tuh pernah jadi pres dan eksekutif mahasiswa VsIP UB dan juga tercatat pernah jadi staff ahli terbaik himpunan mahasiswa Psikologi UB periode 2020 aktif banget gak sih guys Kak Isi aduh gak kalah keren nih Kak Isi dari Kak Aurin sama Kak Devanya pastinya ya pasti pada gak sabar kan ketemu sama Kak Isi ayo dong coba nih kasih reaction lagi nih kasih reaction wah pada excited banget nih ketemu Kak Isi pasti langsung kita tetap aja ya halo Kak Isi oke halo halo apa kabar nih Kak Isi Alhamdulillah sehat Alhamdulillah udah ready belum nih gue ngeri sama kita mungkin ya udah siap kok udah siap ya kalau gitu silahkan gak isi waktu dan tempatnya dipersilahkan oke tadi aku minta tolong ke Panditia buat aku biasa share screen sendiri cuman oke bentar ya oke bentar teman-teman sorry oke aku mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi selamat malam teman-teman semuanya kan nama aku Isi Zedan Diva Saifi biasa dipanggil Isi atau Nadif aku dari Psikologi Angkatan 2019 berarti kalau tadi teman-teman dari semester 2 aku udah semester 6 gitu ya udah mahasiswa tua gitu kan udah tingkatan akhir juga tuh aku asalnya dari Surabaya terus udah di Malang dari SMA juga gitu oke udah di share screen sama Panditia oke terima kasih teman-teman Panditia oke disini aku akan menjelaskan tentang Psikologi UB itu sendiri aku lebih berfokus kepada perkuliahannya gitu ya sama kegiatan kemahasiswanya juga karena aku juga aktif di organisasi himpunan juga aku sampai jadi ketua himpunan juga terus habis itu sekarang menjabat jadi Wakil Presiden BEMFISIP UB tahun 2022 seperti itu nah bisa di next oke ini ada beberapa pembahasan kita pada malam hari ini oke bisa di next lagi oke nah secara singkatnya Psikologi UB berdiri sejak tahun 22 Juni tahun 2007 terus termasuk dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jadi kalau misalnya di UB mungkin fakultas ada Fakultas Psikologi sendiri tapi kalau di UB masih masuk ke FISIP itu sendiri dan itu kita punya lima saudara lainnya ada hubungan internasional ada ilmu komunikasi ilmu pemerintahan ilmu politik dan sosiologi dan untuk sementara ini masih terakreditasi dan sedang dalam proses akreditasi ulang dan minta tolong teman-teman doanya untuk tahun ini bisa jadi A seperti itu untuk akreditasi dari Psikologi sendiri bisa di next oke jadi Psikologi sendiri seperti teman-teman tahu mempelajari tentang mental tentang kejiwaan seperti itu terus sebelum masuk ke peminatan ini bisa dibaca terlebih dahulu dan untuk masuk ke UB sendiri sih kalau standar gitu ada SBM ada SNM ada seleksi mandiri seleksi mandiri terbagi dua seleksi mandiri untuk sarjana dan vokasi seperti itu jadi tidak ada jalur selain itu untuk masuk ke UB kalau untuk kelas internasionalnya tergantung dari setiap jurusan jadi nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke internasionalnya baru ketika nanti sudah masuk di jurusan masing-masing jadi itu tergantung kebijakan dari setiap jurusan yang ada di UB itu sendiri dan tergantung fakultas dan jurusan masing-masing lalu di Psikologi sendiri kita belajar kalau dari teman-teman UB tadi ada sejak semester 3 udah peminatan tapi kalau di UB ini sejak semester 5 karena di Psikologi UB itu sendiri banyak sekali mata kuliah wajibnya seperti itu dan ini ada 5 peminatan yang ada di Psikologi UB itu sendiri yang pertama ada Psikologi Perkembangan ini mempelajari tentang perkembangan manusia lalu ada Psikologi Sosial mempelajari tentang dinamika sosial bagaimana kelompok sosial mempengaruhi manusia dan manusia mempengaruhi sosialnya seperti itu pendidikan tentang bagaimana konteks psikologi dalam pendidikan ada Psikologi Klinis ini Psikologi yang saling teman-teman dengar sehari-hari kayak misal apa itu stres apa itu burnout terus apa itu bipolar apa itu anxiety disorder dan segala macam itu ada di Psikologi Klinis dan ini adalah salah satu mata kuliah sorry, peminatan yang banyak sekali peminatnya gitu Psikologi Klinis dan yang terakhir ada Psikologi Industri dan Organisasi sebenarnya ini salah satu peminatan yang beririsan dengan teman-teman manajemen di mungkin Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Fakultas Ekonomi dari universitas lain di urusan manajemen ini sangat beririsan dengan industri dan organisasi jadi ini mempelajari tentang fokus Psikologi di dalam konteks industri dan organisasi dan jadi aku pribadi aku ngambil ini fokus di industri dan organisasi bisa di next oke jadi ada Psikologi Perkembangan kalau teman-teman masuk nanti akan belajar tentang bagaimana perkembangan manusia itu selama masa hidupnya seperti itu jadi ada Psikologi Perkembangan dasar ini teman-teman bakalan belajar tentang sebenarnya apa namanya kalau anak balita itu seperti apa sih keadaan psikologisnya sebenarnya memori itu ada sejak umur berapa sih ya fun fact kalau memori itu tercatat sejak kita umur 3 tahun jadi kalau teman-teman waktu balita waktu umur 21 tahun ingat itu bisa diragukan gitu memorinya seperti itu terus ada percabangannya lagi ada Psikologi Keluarga fokus kepada bentuk keluarga dinamika keluarga konflik dalam keluarga macam-macam keluarga seperti itu ada Psikologi Anak Remaja dan Gerontologi Gerontologi ini tentang orang tua atau lanjut usia terus lapangan pekerjaannya akan jadi Psikolog Anak Psikolog Remaja dan Psikolog Remaja jadi juga bisa jadi Psikolog Keluarga juga jadi banyak sekali sebenarnya fokus dari Psikolog itu sendiri seperti itu jadi nggak nggak sebarang Psikolog itu menangani satu kasus atau ada spesifiknya masing-masing lah seperti itu oke bisa di next nah ini Psikologi Sosial Psikologi Sosial ini mempelajari tentang bagaimana seseorang ada di lingkup atau di kelompok sosialnya masing-masing seperti itu terus disini ada percabangannya ada Psikologi Sosial Lintas Budaya nah Lintas Budaya ini sebenarnya tentang bagaimana seseorang beradaptasi terhadap budaya baru seperti itu jadi bagaimana sebuah budaya baru yang berbeda dari budaya biasanya ini mempengaruhi mempengaruhi kondisi psikologi seseorang nah ada psikologi politik bagaimana perilaku seseorang atau secara psikologis orang itu berperilaku dalam kondisi atau kelompok politik seperti itu kalau ada komunitas dan dinamika kelompok lapangan pekerjaannya bakalan bisa kerja di LSM lembaga sosial masyarakat lembaga pemberdayaan masyarakat seperti itu biasanya teman-teman psikologi sosial itu lalu bekerja di partai politik seperti karena biasanya fokus di psikologi politik dia lebih kepada analisa perilaku dari masyarakat tentang momen-momen atau even-even politik nanti ke depannya seperti itu ya bisa dilanjut lagi oke dan ini pendidikan ya seperti yang teman-teman tahu pasti langsung nyamanya BK gitu oh ya emang salah satunya adalah bimbingan konseling dimana dari bimbingan konseling ini mendesain sebuah pembelajaran kelas yang sekiranya itu emang bisa memacu teman-teman semua untuk belajar gitu jadi kalau misal BKnya teman-teman bagus berarti teman-teman bakalan ngerasa bahwa tuntutan pendidikan tuntutan akademik di sekolah teman-teman semua itu bisa teman-teman terima dengan baik walaupun teman-teman mengalami kesulitan selalu ada solusi dari sekolah selalu ada solusi dari guru gitu dan tugas yang dikasih oleh guru itu tidak begitu menyulitkan tidak begitu memberatkan tapi justru lebih kepada memacu teman-teman untuk terus berkembang seperti itu dan ini ada banyak perkembangannya ada psikologi permain nah psikologi permain ini tentang bagaimana mendesain sebuah permainan yang itu memiliki substansi atau efek pendidikan seperti itu dan ini banyak sekali apa ya praktikumnya itu tugas akhirnya untuk uas itu teman-teman disuruh mendesain sebuah permainan yang sekiranya itu bisa menjadi sebuah permainan yang mendidik anak gitu misalnya untuk balita atau mungkin untuk anak SD seperti apa dan lapangan pekerjaannya bakalan bisa jadi dosen konsultan pendidikan dan guru BK tapi untuk guru BK ini ya kalau PNS gak bisa ya jadi kalau PNS itu harus dari jadi lulusan bimbingan konseling sendiri mungkin teman-teman bisa jadi guru BK di sekolah-sekolah swasta tapi kalau untuk sekolah negeri biasanya harus dari lulusan bimbingan konseling biasanya ada di fakultas pendidikan di universitas negeri lainnya seperti itu bisa dilanjut oke lalu berikutnya ada psikologi klinis nah ini adalah psikologi yang teman-teman banyak sekali minati ya karena banyak sekali platform yang membahas tentang penyakit mental kesehatan mental dan segala macemnya seperti itu psikologi klinis ini punya dasar yang awal itu psikologi klinis ada psikologi kepribadian psikologi kesehatan nah kalau psikologi kesehatan ini teman-teman bakal belajar tentang jadi gini ada prinsip itu bahwa psikologis kondisi psikologi seorang itu mempengaruhi kondisi fisik tapi kondisi fisik belum tentu mempengaruhi kondisi psikologi seorang seperti itu jadi di psikologi kesehatan ini akan belajar teman-teman bagaimana kondisi kesehatan mental teman-teman mempengaruhi kondisi fisik teman-teman semua seperti itu dan psikologi forensik nah ini lebih tepatnya bagaimana psikologi ditaruh dalam konteks apa ya istilahnya konteks kriminal gitu atau kriminologi kalau di UI itu ada jurusan kriminologi adalah eksten dari psikologi forensik ini sendiri seperti itu dan di psikologi UB udah ada matkulnya sejak tahun ini gitu jadi baru di angkatan 2019 di semester 6 ini angkatan 2019 ketika menginjak semester 6 baru ada matkulnya psikologi forensik ini termasuk salah satu matkulnya yang banyak sekali peminatnya dan baru terus ada asesmen psikologi kognitif dan non-kognitif nah mungkin teman-teman disini pasti pernah ini ya ngambil tes kepribadian MBTI ya kan yang INFJ INTP gitu nah aku harus bilang teman-teman semua bahwa tes itu sudah tidak valid itu sudah tidak diperlajari oleh kami dari masyarakat psikologi karena itu sudah dianggap sebuah tes kepribadian yang tidak valid seperti itu jadi ada beberapa tes kepribadian lainnya yang digunakan dan itu teman-teman bakal belajar disini di aspek non-kognitif seperti itu ada kesehatan mental dan psikologi mindfulness nah psikologi mindfulness ini sebenarnya salah satu spesialisnya di UB karena kita punya dosen Bu Cleo itu yang dia spesialis di psikologi mindfulness jadi mindfulness itu adalah punya slogan teman-teman psikologi mindfulness itu punya slogan yaitu saudar penuh hadir utuh ini misalnya nih teman-teman semua sedang mengalami sebuah permasalahan nah biasanya itu kan ada ada denial ada apa ya banyak sekali yang teman-teman rasakan gitu struggling dan itu salah satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu adalah mengakui seperti itu mengakui bahwa perasaan yang teman-teman rasakan waktu itu adalah sedih jadi mindfulness adalah sadar dulu sadar penuh hadir utuh sadar bahwa kondisi ini tidak bisa dirubah kondisi ini memang sudah terjadi mau bagaimana lagi dan hadir untuk diri kita sendiri dan itu akan dibahas dalam psikologi mindfulness tentang diri dan emosi bahwa emosi itu gak ada yang negatif gak ada yang positif semua emosi itu netral jadi kalau teman-teman bilang marah itu emosi negatif sedih itu emosi negatif itu bukan seperti itu jadi negatif dan positif itu tergantung konteks dan tergantung cap dari kognitif yang kita punya seperti itu jadi emosi itu sifatnya netral dan itu akan teman-teman belajar di psikologi mindfulness dan lapangan pekerjaannya otomatis psikolog nah bedanya apa sama psikiater kalau psikiater itu dari teman-teman kedokteran teman-teman kedokteran S1-nya S2-nya ngambil psikologi dan itu jadi psikiater tapi kalau psikolog teman-teman psikolog adalah teman-teman yang dulu S1-nya psikologi S2-nya ngambil psikologi S2 profesi jadi nanti menjadi psikolog bisa buka praktik sendiri atau gabung ke Biro Conseling bisa dilanjut nah ini industri dan organisasi ini justru menurutku sangat menarik jadi ini adalah satu-satu minat yang banyak juga peminatnya kedua setelah klinis psikologi industri dan organisasi ini sangat aplikabel kalau misalnya teman-teman psikologi klinis harus S2 dan profesi psikologi industri dan organisasi ini teman-teman belajar dari kelas langsung bisa dipraktekkan seperti itu jadi psikologi industri dan organisasi fokusnya ada sejak semester 2 ada namanya psikologi industri dan organisasi di matkulnya itu ada namanya psikologi itu oh semester 3 lalu selanjutnya ada PSDM ada ergonomika konsumen dan segala macam peminatannya seperti itu nah kalau teman-teman ngerasa bahwa ada banyak organisasi kampus itu terlalu banyak mungkin danusan atau istilah konotasinya masih jelek kayak gitu kan konotasinya masih jelek konotasinya masih kurang bisa menjadi sebuah tempat untuk berproses nah di psikologi industri organisasi ini ketika teman-teman bisa berfokus disini teman-teman akan mendapatkan ilmu bahwa sebenarnya organisasi itu gak se-sepele itu gitu gak semudah itu dan gak se apa ya gak se ringan itu gitu loh untuk dikerjakan bahwa banyak sekali teori bagaimana menyusun indikator keberhasilan bagaimana menyusun sebuah program kerja untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik lagi ke depan dan teman-teman akan belajar disini kenapa organisasi itu ada karena gini teman-teman kita kan gak bisa terhindar dari organisasi bahkan diri kita sendiri adalah sebuah organisasi individu kadang kita ngerasa bahwa ada perdebatan dalam diri kita sendiri nah itu adalah bagaimana cara kita untuk mengorganisasi kalau kata Freud ada ego dan super ego kan ya kalau ergonomika ini adalah salah satu mata kuliah baru juga yang sangat menarik karena gini mempelajari tentang bagaimana bagaimana sebuah suhu ruangan cahaya dalam sebuah ruangan itu memengaruhi produktivitas pekerja seperti itu bentuk kursi tinggi pendeknya meja itu apa namanya mempengaruhi bagaimana sebuah pekerja itu bisa produktif dan biasanya itu akan bersinggungan juga dengan teman-teman dari teknik seperti itu untuk masalah desain interior dan segala macamnya itu ada prinsip-prinsip ergonomis yang harus diikuti juga seperti itu dan lapangan pekerjaannya humanistat department dan humanistat department ini sebenarnya juga luas dan kalau biasanya lulusan psikologi akan mengisi di bidang recruitment appraisal itu penilaian organization development itu pengembangan organisasi dan lain-lain seperti itu jadi biasanya di HR itu ada beberapa ada beberapa mahasiswa sorry lulusan dari beberapa jurusan seperti manajemen psikologi hukum filsafat dan ya bisa juga dari teman-teman akuntansi yang biasanya pekerjaan di masalah penggajian seperti itu ya bisa dilanjut lagi oke nah fun fact juga untuk FISIP UB sendiri adalah fakultas dengan unit kegiatan mahasiswa atau biasanya kita sebut di FISIP itu lembaga kegiatan mahasiswa terbanyak di UB jadi kita punya 23 LKM dan 3 komunitas dan sekarang dari UBM sendiri sedang merancang 3 komunitas baru teman-teman punya minat di sinematografi ada namanya Sosieto yang itu benar-benar udah sering juara ada minat buat event ada mix yang dia itu adalah sebuah event organizer teman-teman punya minat di bagian basket ada wolf teman-teman punya minat futsal ada dynamite teman-teman punya minat di karawitan ada gendis fotografi ada blitz benar-benar semuanya ada dan sekarang itu lagi kita lagi menggodok komunitas itu ada 4 ada komunitas esport komunitas duta fisip komunitas kewirausahaan dan komunitas debat seperti itu dan itu sedang kami proses dan itu juga baru di kegiatan di fakultas ya dan belum tentu di jurusan itu bakalan lebih banyak lagi dan di jurusan apalagi UKM banyak sekali jadi teman-teman kalau masuk fisip selain teman-teman kuliah gitu kan kuliah ya emang sih kalau kuliah itu emang jadwalnya itu kelihatan nggak lebih padat daripada sekolah kalian sekolah jam 7 kita sekolah jam 7 sampai jam 3 tapi kalau kuliah itu bisa kita kuliah jam 7 seharian nggak ada kelas lagi atau mungkin teman-teman kuliah Senin sampai Kamis Jumatnya libur emang kesannya itu kayak lebih kosong tapi tugas-tugas itu menanti apalagi teman-teman psikologi yang ada praktikumnya dan segala macam itu bakalan sangat mencita waktu tapi teman-teman juga pasti butuh break dari kesibukan perkuliahan akademik itu pasti juga teman-teman akan mengalami yang namanya kejenuhan dan segala macam dan LKM ini adalah jawabannya kalau teman-teman mau eksekutif ada setiap himpunan itu ada ada himpunan setiap prodi ada himpunan ada BEM ada KM itu yudikatif lembaga yudikatif ada DPM lembaga linisatif seperti itu dan dia namanya juga fakultas ilmu sosial ilmu politik disini teman-teman juga akan belajar bagaimana berpolitik karena biasanya kalau di FISIP itu yang kita gaung-gaung adalah yang kita gaung-gaungkan adalah kalau misal FISIP adalah sebuah negara kita ini sebagai apa yang masyarakat biasa yang tidak ikut LKM itu sebagai apa dan apa kewajiban kita sebagai pemegang kekuasaan kalau misal aku sekarang jadi wakil presiden ditanyain dulu kamu nanti jadi wakil presiden bakalan seperti apa apa yang akan kamu lakukan untuk masyarakat atau masis FISIP seperti itu seperti itu jadi apa namanya di FISIP itu kental sekali dengan budaya politik seperti itu otomatis dia berpolitik kita ya berpolitik sehat seperti itu ya untuk black campaign dan segala macam itu ketika ada pemilihan ya itu aku jarang terjadi sih selama ini terakhir tahun 2019 tapi jarang sekali terjadi seperti itu jadi teman-teman yang berminat sekali dalam bidang komunikasi dalam bidang pemerintahan politik dan untuk teman-teman masuk FISIP itu adalah salah satu yang pas apalagi kalau teman-teman minat di psikologi ya itu teman-teman harus masuk psikologi dan teman-teman juga harus tahu minatnya teman-teman nanti karena banyak sekali anak-anak ga masuk psikologi menghindari matematika engga teman-teman di psikologi itu masih ada matematika beneran aku juga ketipu dulu waktu masuk kayaknya engga ada matematika ternyata ada ada statistika dasar ada inferensial ada namanya psikometrik ada namanya konstruksi alat ukur nah itu bagaimana kita mendesain sebuah alat ukur untuk misalnya nih kita mengukur kemarahan nah teman-teman harus bisa konstruksi alat ukur bagaimana caranya kita buat alat ukur untuk mengukur kemarahan dalam bentuk angka seperti itu karena psikologi seperti itu psikologi itu mungkin ada beberapa keilmuan itu yang sampai pada tahap kualitatif tapi jadi kalau jadi kalau gitu teman-teman jadi untuk meraih sebuah Nobel Prize itu harus harus melakukan sebuah penelitian sampai eksperimen sebuah penelitian yang bisa diterapkan Stephen Hawking punya teori soal black hole tapi tidak bisa dieksperimenkan maka dia tidak pernah mendapatkan Nobel seperti itu tapi ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian sampai dieksperimenkan teman-teman bisa mendapatkan sebuah Nobel nah psikologi adalah keilmuan yang sampai situ ada kuantitatif ada kuantitatif ada eksperimennya seperti itu dan ketika teman-teman nanti melakukan skripsi itu juga akan bisa memilih antara itu kuantik, kuali, atau eksperimen dan untuk sebenarnya kalau untuk budaya di jurusan psikologi jadi kalau di psikologi itu selalu cowok minoritas seperti itu aku satu angkatan 222 orang cowoknya cuma 34 sisanya perempuan semuanya cewek semuanya jadi benar-benar disitu sih jadi kita itu lebih hafal teman-teman kita yang coba karena itu-itu aja daripada teman-teman yang cewek karena saking banyaknya bahkan aku sekarang pun yang dari semester 2 online itu aku kadang untuk kelas online itu masih suka heran ini siapa gitu tiba-tiba ada terus aku tanya oh itu anak kelas ini ternyata dulu waktu semester 1 seperti itu dan sebenarnya kalau di psikologi ini sendiri teman-teman bisa lulus 3,5 tahun ya kalau di psikologi karena kuliah itu hanya sampai semester 6 teman-teman kuliah hanya sampai semester 6 nanti semester 7 deskripsi dan magang dan teman-teman kalau di FISIP sendiri itu bisa-bisa konversi misalnya nih teman-teman ikut kegiatan nasional jadi panitia ketop laksana teman-teman bisa mengkonversikan itu dalam bentuk angka yang nanti kalau sampai 400 poin teman-teman gak perlu magang kayak gitu misalnya nih aku jadi Wapres nah itu poinnya 100 jadi nanti ketika digumpulkan sama 400 free magang seperti itu dan kalau teman-teman PKM atau penelitian penelitian yang nanti teman-teman bakalan dapat ketika kuliah nanti itu teman-teman bisa free skripsi kalau di Bube seperti itu jadi banyak sekali yang bisa dikonversikan kalau teman-teman masuk di Universitas Brawijaya itu sendiri terutama di psikologi dan sekarang juga banyak program MPKM magang dan segala macam itu benar-benar sangat menarik dan itu paid semuanya untuk magang seperti itu jadi untuk di psikologi sih sangat sehat ya untuk environment belajarnya itu sangat sehat cuman tuntutan per kuliahnya memang sangat berat cuman di sisi lain tuntutan kuliahnya berat dosennya juga memahami karena dosen psikologi kalau tidak memahami kesehatan mental mahasiswanya ya apakah pantas untuk disebut sebagai dosen psikologi seperti itu ya bisa di next nah ini mungkin aku mau kasih beberapa tips belajar buat teman-teman semuanya gitu ya yang juga dimintain sama teman-teman panitnya juga gimana sih caranya belajar buat kuliah kalau menurutku belajar itu lebih enak kalau lagi dijelasin dijengerin terus keluar sampai kos direview lagi itu lebih enak atau mungkin teman-teman suka diajarin minta diajarin teman-teman karena gini aku belajar ada metapulis namanya teori belajar bahwa setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk belajar seperti itu jadi teman-teman harus tahu cara belajar teman-teman seperti apa taunya gimana dicoba semuanya dan yang paling nyaman yang paling bisa masuk ke gimana dan yang terakhir ada sistem kebut semalam ini sangat tidak disarankan buat teman-teman semua mungkin itu aja dari aku mungkin bisa di next benar kan udah habis terima kasih teman-teman semua udah memperhatikan mohon maaf bila ada salah kata atau kurang untuk ada yang ditanyakan bisa ditanyakan nanti pada sesi Q&A terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh aku kembalikan ke moderator oke thank you guys buat presentasinya keren banget gak sih guys mana nih Bismillah Psikologi UB 2022 aku bantu aminin deh aku punya ya BTW kita dapet fun fact ya tadi teman-teman dari Kaisi bahwasannya tes MBTI ternyata udah gak valid gitu ya guys terus keren-keren banget gak sih pembicara kita malam ini mulai dari kadevanya ada Kaurin sama Kaisi tentunya mungkin teman-teman dari tadi udah nahan-nahan nih pengen nanya gitu kan boleh banget sekarang ditanyain di kolom chat atau komentar atau bisa pake fitur eyeshen buat yang mau online untuk pertanyaan di kolom chat silahkan dikirim dengan format nama kalian underscore nama pembicara underscore pertanyaan kalian tuh nah tadi udah ada nih satu kayaknya ya pertanyaan dari Nadira buat Kaisi aku izin bacain ya kak pertanyaannya tuh kenapa tes MBTI udah gak valid gitu mungkin buat Kaisi boleh nih dipersilakan buat ngejawab pertanyaan dari Nadira oke MBTI gak valid kenapa kalau aku itu kan itu udah lama ya maksudnya aku juga waktu itu dijelasin juga semua sekilas intinya yang dihadirkan atau istilahnya alat tesnya item tesnya itu kan ada item tentang pertanyaan dan perhitungannya segala macam itu dianggap sudah tidak memenuhi standar seperti itu jadi dari dikaji dari psikologi atau psikometri itu sendiri udah gak valid seperti itu jadi apa namanya untuk secara detailnya aku masih belum ngerti juga gitu karena itu apa namanya sangat-sangat sangat-sangat rinci sekali waktu itu dosen aku menjelaskan untuk MBTI ini kenapa gak dijelaskan seperti itu gak dianggap valid lagi karena mungkin lebih ini pertanyaan yang bukan untuk mahasiswa jadi lebih tanya ke dosen kalau untuk ini jadi aku sebenarnya hanya mengerti kalau itu sudah tidak memenuhi aspek-aspek atau istilahnya yang ada dalam ilmuwan psikologi untuk dianggap sebagai sebuah alat tes yang valid seperti itu oke dan gini buat Kaisi mungkin kalau penasaran bisa langsung aja masuk di psikologi UB dulu biar kita tanya ntar sama dosennya Kak Isi mungkin aku bacain dulu pertanyaan dari oh ada yang ngeraisen coba nih ngeraisen dulu buat Fira Dewati mungkin boleh on mic halo selamat malam semuanya ini pertanyaan buat seluruhnya buat Kak Isi Kak Devannya sama Kak Ringo nanya gimana cara kita tahu kita tanya mau prodi yang mana sepertinya kan SMA tuh labil mau prodi ini tapi prodi ini kelihatan bagus pindah lagi pindah lagi gimana biar kita tanya fix oh mau yang ini gitu jadi gak pindah 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 gitu oke thank you nih buat Firda yang pertanyaannya mungkin boleh nih dari Kak Aurin dulu kali ya dijawab nih lokan Kak Aurin ya thank you Firda pertanyaannya dan itu jujur relate sama aku karena aku pas SMA jurusannya IPA dan sekarang aku di IPS bisa kebayangkan betapa labilnya aku bahkan dulu tuh aku pengen FKG pengen peternakan pokoknya semuanya aku tuh sempet juga kayak eh ganti eh ganti akhirnya setelah aku explore karena kalau kalian cari-cari lebih dalam lagi di semua universitas di Indonesia maupun di luar negeri tuh banyak banget macemnya banyak-banyak banget yang bahkan kita aja tuh nggak tahu jadi kalau menurut aku yang penting pertama explore dulu dilihat dulu ada apa jurusannya dan kalian juga kalau bisa dicarinya tuh detail gitu loh misalnya belajarnya apa aja terus proses kerjanya apa terus cari yang paling cocok kalau emang rasa cocok tuh bakal kerasa gitu loh kayaknya ini deh dan yakinin nah tapi kalau aku sendiri kemarin itu apa ya aku tuh makin yakin setelah aku ikutan talent mapping mungkin Kak Isi bisa bantu apakah talent mapping seperti ini tuh akurat atau enggak cuman setelah aku ikutan kayak tes minat bakat dan aku kayak dapet beberapa rekomendasi dan aku cocokin juga sama diri aku bener gak sih rekomendasi itu cocok sama aku dan setelah itu aku kayak mulai ketrek kayaknya aku emang beneran mau di komunikasi gitu jadi kalau menurut aku explore dan cocokin sama diri kamu karena minat itu penting banget gitu oke thank you jawabannya nih Kak Orin mungkin kita lanjut ke Kak Devanya dulu kali ya mau gue Kak Devanya oke makasih Firda pertanyaannya bagus banget aku mungkin bakal ceritain dari pengalaman aku pribadi ya dulu tuh aku dari kelas 10 itu bener-bener berubah-ubah mulu kayak bisa tiba-tiba berubah aja gitu apalagi aku tuh orangnya kalau nonton film nih tuh langsung kayak ih dia jadi dokter pengen jadi dokter padahal IPS gitu kan itu udah gak make sense gitu terus nonton drakor lain tuh langsung berubah-berubah lagi nah tapi pas udah kelas 11 sampai kelas 12 aku tuh udah mantepin banget nih aku pengen ilmu komunikasi karena pertama aku konsul ke BK atau ke guru-guru yang paling kenal kamu kira-kira kayak apa sih yang aku tuh bagusnya di pelajaran apa terus habis itu cocoknya masuk di jurusan apa nah kalau misalnya kamu udah tau nih omongan dari orang-orang misalnya kayak oh kayaknya lo cocok ini deh lo cocok masuk komunikasi atau masuk psikologi gitu itu mulai cari-cari tau lagi nih di Google kayak yang Orin bilang udah banyak kok informasinya sekarang di Google kalau kalian mau cari bahkan sampai prospek kerjanya mata kuliahnya dan yang perlu di-note lagi walaupun kamu mau satu jurusan nih misalnya ilmu komunikasi kalian juga harus compare nih antara universitas-universitas yang ada karena biasanya itu mata kuliahnya tuh beda dan cara cara belajarnya mungkin ada yang lebih ke praktik atau ada yang lebih ke teori nah itu kalian sesuaiin lagi kalian lebih minat di mana nih kalau lebih cocok di praktik mungkin bisa pilih universitas yang ini jurusan yang ini kalau misalnya mau yang teori yang mana gitu terus aku juga sempat ikutan tuh yang kayak Orin bilang tes minat bakat dari sekolah diselenggarain itu dua kali berapa kali pokoknya sampai yang di aplikasi-aplikasi mungkin kayak ada cerebrum gitu disitu ada kayak tes kalian cocokin masuk jurusan apa aku bahkan sampai coba juga semuanya terus yang penting lagi mungkin restu orang tua kali ya kan biasanya ada yang kayaknya aku maunya ini tapi orang tua gak restu mungkin bisa dicocok-kecokin sama kalau ingin orang tua juga gitu sih kalau dari dari aku jawabannya oke terima kasih mungkin kalau dari Kaisi sendiri gimana nih Kaisi ya kalau tes minat bakat tergantung tes minat bakat apa yang diambil gitu karena emang ada tes minat dan tes bakat yang bisa diambil untuk yang itu juga terhitung valid aku juga belajar kemarin di semester 4 untuk mengadministrasikan tes minat seperti itu jadi teman-teman kalau aku pengen milih jurusan yang teman-teman pengen adalah yang pertama research teman-teman harus tahu jurusan itu mempelajari tentang apa gitu ya kesalahanku adalah dulu aku gak aku nge-research cuman cabang-cabang ilmu psikologi tapi gak sampai ke mata kuliahnya akhirnya aku ketipu di masalah gak ada matematika ternyata ada dan itu sangat kuat banget di psikologi ternyata untuk statistika lebih tepatnya itu sangat kuat di psikologi kalau misalnya teman-teman ambil apa namanya psikometri itu bakalan sangat kuat apalagi kalau teman-teman ngambil kuantitatif eksperimental itu pasti matematika kepake banget kayak gitu nah terus abis itu yang kedua disesuaikan dengan cita-cita teman-teman semua teman-teman cita-citanya jadi dokter ya otomatis maksudnya kedokteran gitu nah tapi kependek jadi dokter apa kalau dokter hewan berarti FKH kalau dokter gigi berarti FKG kalau kedokteran secara umum berarti kedokteran seperti itu saja jadi teman-teman harus karena gini teman-teman teman-teman gak bisa kayak yaudah SMA dipikir SMA dulu nanti kuliah pas dekat-dekat gak bisa itu bakalan teman-teman bakalan kehabisan waktu terlebih dahulu jadi ketika teman-teman SMP itu mikir nanti SMA mau dimana teman-teman masuk SMA teman-teman mikir nanti kuliah mau dimana kalau udah tahu kuliah mau dimana langsung mikir kalian kerja pengen jadi apa jadi supaya yang kalian lakukan itu tidak sia-sia karena ada kan yang kuliah lama-lama 4 tahun misalnya jurusan teknik tapi endingnya jadi designer kayak gitu atau mungkin jurusannya apa namanya pertanian tapi kerjanya malah di bagian administrasi kan sangat jauh gitu kan jadi daripada teman-teman masa studinya bakalan bakalan apa ya misalnya terbuang sia-sia mendingan teman-teman nanya research research itu bisa teman-teman cari sekarang di instagram banyak di google juga banyak kalau teman-teman punya kakak kelas di SMA ditanya bener-bener tanyain kayak belajar apa aja mata kuliahnya apa aja bener-bener sampai sedetail itu kalau bisa minta kak minta KRS-nya gitu minta kartu rencana studi dari semester 1 sampai semester sekarang semester berapa mintain gitu atau mungkin ada buku pedoman studinya tuh dimintain aja gak apa-apa itu menurutku apa ya konsumsi umum gitu loh mata kuliahnya apa aja belajar apa aja nanti oh ada nih psikologi kecantikan oh psikologi kecantikan belajar apa belajar apakah kecantikan mempengaruhi kondisi mental gitu enggak tapi ada itu mata kuliah psikologi kecantikan aku juga sempat heran ternyata ada jadi teman-teman harus research tanya ke kakak kelas ke google ke instagram ikut acara seperti ini juga bisa dan teman-teman harus bisa menyelaraskan antara pekerjaan yang teman-teman inginkan nanti seperti itu supaya masa studi teman-teman semua yang ada disini nanti enggak terbohong sia-sia seperti itu itu sih kauder ya oke thank you kaisi pokoknya intinya kalian harus all prepare ya guys biar serius ntar kuliahnya jangan sampai jadi mahasiswa body ya pokoknya oke kita lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya ada dari Amera atau Mira ya Amera buat kadevanya sama kaurin dulu ya bener gak sih stigma kalau anak-anak jurusan komunikasi tuh harus supel dan harus bawel takut Amira nih takut gak bisa survive kalau jadi anak yang pendiem mungkin dari kak Aurin atau kadevanya silahkan oke halo Amira thank you ya pertanyaannya dan itu pertanyaan yang cukup sering ya devia ditanyain karena aku juga dulu mempertanyakan itu cuman satu jawaban singkat jawabannya tuh stigma-nya tidak benar karena karena kalau menurut aku nih ya mungkin tentang supel dan bawel itu adalah poin tambahan cuman bukan berarti kamu gak akan bisa jadi survive karena komunikasi itu bukan cuman tentang berbicara dan babdi, blue, fafifu fafifu doang di depan orang tapi ada juga emang yang di apa di persembahkannya atau di ininya lewat tulisan atau lewat gambar lewat bisa juga lewat macem-macem medianya tuh kan bukan lewat verbal doang jadi itu tuh stigma itu gak benar gimana dev menurutmu sama sih menurut aku tuh ke alasan sendiri kenapa aku memasuk ilmu komunikasi ya biar aku belajar dan berkembang gitu loh jadi kayak sebenarnya supel bawel itu gak perlu itu cuma ya emang dari sebelum-sebelumnya aja dan pas masuk ilmu komunikasi pun teman-teman aku juga beragam banget ada yang pendiem tapi emang kayak Orin bilang mereka nyalurin pemikiran mereka itu melalui tulisan atau bisa juga dari gambar emang beda-beda aja gitu orang-orang itu sebenarnya gak penting sih maksudnya stigma yang salah iya dan emang kalau misalnya emang pengen menjadi lebih gak pendiem juga bakal dilatih gitu nah terus juga contohnya kayak waktu pas uas nih kalau misalnya orang-orang kayak aku sama Devanya lebih pede untuk menuangkan kata-kata kita lewat bicara uas aku bikin video aku ngomong aku bikin video Omed TV dan lain-lain karena aku emang lebih seneng bicara daripada nulis nah tapi ada teman aku yang emang dia lebih pendiam dan dia bikin uasnya itu bikin esai gitu jadi emang aman aja gitu harus mungkin itu jawabannya thank you oke jadi buat Amira jangan takut ya kalau mau ke fisik mau ke ilmu komunikasi jangan takut ini kita lanjut masih dari Amira tapi buat Kaisi nih pertanyaannya dari pemaparan Kaisi tadi itu kan psikologi UB termasuk jurusan sosum ya sedangkan dari pelajaran-pelajaran psikologinya kebanyakan matkulnya berhubungan sama Saintec apakah nanti waktu perkuliahan berlangsung anak-anak jurusan sosumnya itu akan lebih tertinggal dibanding anak-anak dari jurusan Saintec mungkin dari Kaisi bisa nih diceritain pengalaman juga oke nah yang pertama emang psikologi di UB itu sosum tapi gak banyak kok mata kuliah yang berkaitan dengan istilahnya IPA gitu kayak semisal ada beberapa doang kayak biosikologi psikofarmakologi psikometri konstruksi alat ukur data analisis data analisis gitu jadi sebenarnya kalau untuk tertinggal atau gak tergantung mata kuliah yang kamu ambil kayak misalnya kalau kamu minat dan bakat atau sekiranya minat kamu lebih ke psikologi perkembangan tapi kamu ambil psikologi sosial yang kamu gak ngerti sama sekali otomatis kamu bakal tertinggal seperti itu jadi emang harus tahu minat kamu dimana seperti itu jadi kalau untuk tertinggal karena kamu dulu anak IPS terus masuk ke psikologi terus bakal tertinggal enggak tergantung dari kamu sendiri bagaimana untuk belajar seperti itu karena emang sih di kuliahan itu gak gak sedekat sama teman-teman waktu kalian di SMA seperti itu yang sekalas terus dan segala macem untuk loba bakal sama itu aja enggak cuman banyak banget tempat untuk belajar kadang itu ada dosen yang selalu kalau kalian butuh apa-apa tanya bisa ke kantor saya itu adalah salah satu kesempatan yang bisa kalian manfaatkan untuk mengejar ketertinggalan kalian ketinggalan kalian kalau ada yang ingin kalian tanyakan ada beberapa dosen yang sangat excited ketika ada mahasiswanya ngejar seperti itu jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua ketinggalan karena hanya karena beda jurusan waktu SMA tapi kalian akan ketinggalan ketika kalian enggak belajar dan apa ya istilahnya enggak mau untuk ngurus tanggung jawab akademi kalian seperti itu itu sih kalau dari apa oke berarti balik lagi ya nih ke kaliannya nih harus mau belajar walaupun dari sosum walaupun dari science tech gitu guys betulnya ini banyak banget sih pertanyaannya ya kita langsung lanjut aja ya guys buat Rifanya sama Kak Orin lagi nih ada dari Nanda nanya apa sih alas kakak-kakak ini buat milih pro di Ilkom mungkin boleh dijawab nih Kak mungkin dari aku dulu ya kalau aku sendiri kenapa pilih ilmu komunikasi karena dari dulu tuh aku punya kayak sesosok orang yang bener-bener jadi inspirasi aku ya orang itu tuh kerja di dunia fashion terus abis itu musik juga pokoknya dia kayak banyak nih pokoknya itu banyak hal-hal yang aku suka tuh dia kerjain gitu terus aku ngeliat background edukasi dia ternyata dia anak ilmu komunikasi dulunya terus juga aku tuh interest banget sama per marketingan terus abis itu per public relationan dari dulu tuh aku suka banget yang namanya ngomong depan umum terus abis itu kerja ngerjain suatu hal yang terkait dengan branding atau marketing terus kalau kalian mau tahu cita-cita aku saat ini aku mau jadi kayak Emily in Paris sih makanya itu salah satu alasan aku kenapa aku masuk ilmu komunikasi kayak bener kata Kak Isi tadi sesuaiin sama cita-cita dan itu apa yang aku lakukan sih gitu mungkin Orin BTW bener banget Emily in Paris itu bisa jadi salah satu contoh yang wah ini ilkom banget nih gitu tapi kalau alasan aku pertama karena aku sadar aku tuh anaknya bosenan dan labilan dan aku melihat dalam komunikasi itu misalnya ntar kamu tuh bisa dibilang bisa jadi apapun gitu karena kalau menurut aku komunikasi juga salah satu jurusan yang bener-bener adaptif gitu loh jadi kan kita gak tahu nih misalnya di masa depan atau di masa nanti pas kita kerja tuh apa aja sih yang bakal kita hadepin dulu juga kan gak ada nih istilah content creator atau youtuber mungkin juga di masa depan kita juga gak ada cuman yang satu satu hal yang aku yakin itu mau mau kapanpun yang namanya ilmu dari komunikasi itu tuh gak akan pernah mati dan gak akan ada pasti bakal kepake dimanapun gitu nah itu juga mirip-mirip sama devanya aku juga interested banget sama yang namanya marketing aku juga seneng public relation aku juga seneng bahkan aku seneng jualan gitu gak tahu kenapa karena aku seneng jualan aku pengen masuk ilmu komunikasi mungkin juga bisa disalurin ke bakat aku ntar aku pengen bikin bisnis sendiri atau ntar pengen jadi Emily in Paris juga tapi itu bener sih salah satu alasan utama kenapa ilkom itu karena aku ngerasa itu bakal bermanfaat banyak banget untuk masa depan aku gitu Nanda oke ini yang mau jadi emuliin Paris bisa dicatat ya guys ke ilmu komunikasi UI abis ini oke kita lanjut aja ada dari Nasmi pertanyaan buat Kak Isi lagi Kak Isi lulusnya jualur apa ya terus kalau misalnya lulus dari jualur SBN nilainya itu berapa dan nilai apa sih yang paling ditonjolkan untuk masuk ke fakultas gitu mungkin dari Kak Isi boleh dijawab oke ini aku berarti menjawab berdasarkan waktu aku dulu SBM tahun 2019 ya aku dulu masuk SBM 2019 di lulus TBK ya UTBK terus SUTBK terus SBM PTN seperti itu waktu itu nilai ku sekitar aku agak lupa sih 600-700an seperti itu terus untuk nilai yang ditonjolkan waktu itu gak ada perseratan itu di fakultas atau di jurusan itu sendiri jadi itu sih kalau dari aku tuh itu jawabannya terima kasih oke terima kasih kita lanjut lagi ya masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ada dari Raditya balik lagi nih ke KDVN sama Kaurin yang katanya kakak-kakak Hits Ilkom UI nah kalau lulusan Ilkom UI itu prospek kerjanya besar menjadi reporter gak kak gitu apa besarnya peluang menjadi pegawai gitu di perusahaan multinasional atau prospeknya general terbuka lebar terus kalau masuk jurusan ilmu komunikasi UI jalur internasional itu gelarnya double apa gimana gitu ya terus ntar kalau gelarnya double prospek kerja di luar negerinya bakal jadi lebih mudah atau enggak nih mungkin dari Kak Devanya sama Kaurin silahkan oke aku mau jawab dari yang pertama dulu nih kan lulusan Ilkom itu kerjanya besar jadi reporter kakak bisa banget karena apalagi kalau di regular itu kan ada regular paralel ada peminatan jurnalistik nah disitu kalian tuh bakal belajar terkait jadi reporter gimana caranya nulis berita dan lain-lain itu peluangnya besar banget disitu terus apa apa besar peluangnya menjadi pegawai di perusahaan multinasional atau prospek prospek generalnya terbuka lebar kak kalau menurut aku komunikasi itu salah satu jurusan yang sangat fleksibel dan gak tau kenapa aku mikirnya tuh komunikasi tuh dibutuhkan dimana-mana gitu jadi bisa di multinasional bisa bisa di perusahaan apa aja kayaknya pasti membutuhkan jurusan ilmu komunikasi sih terus mau jawab yang gelar double degree iya nanti kita dapat dua gelar jadi pas lulus tuh kita dapat gelar sarjana yang di Indonesia dan sarjana yang internasionalnya kan kalau buat kalau lulusan luar negeri itu pakai bachelor ya bukan sarjana nah itu kita dapat yang itu dan juga prospek kerja di luar negerinya lebih mudah kayaknya begitu karena kan nanti kita ngejalanin kuliahnya itu langsung di luar negeri ya dan kita bisa langsung apply kerja di sana tapi gak menutup kemungkinan kok untuk yang gak double degree buat dapat pekerjaan di luar negeri gitu sih Orin ada tambahan? ya aku juga mau ngomong tentang kayak prospek kerja kalau menurut aku itu juga tergantung karena ya bener fleksibel tergantung kita ngarahin diri kitanya mau kemana entah mau jadi reporter mau jadi pegawai atau bahkan mau kerja sendiri mau jadi freelancer juga bisa banget jadi bener-bener terbuka lebar dan ya kalau tentang double degree kita dapat gelar yang keduanya dan menurut aku kalau misalnya kita ada gelar yang bachelor tambahannya itu mungkin juga lebih ini ya mungkin lebih familiar untuk pekerjaan-pekerjaan di luar negeri jadi ada kemungkinan bisa jadi lebih mudah cuman aku pun belum banyak research tentang itu gitu thank you oke buat Reditya terima kasih pertanyaannya juga ya Reditya pertanyaan Reditya masih ada lagi nih buat kakak UB hits ganteng kalau katanya Reditya ya buat Kaisi pertanyaannya kalau prospek kerja di psikologi sendiri itu katanya besar banget ya apakah besarnya itu termasuk di instansi pemerintah dan swasta dan kalau katanya peluang besar di perusahaan swasta itu apakah bisa jadi HRD mengingat katanya prospek HRD itu punya anak psikolog gitu mungkin boleh dijawab oke pertanyaannya apakah peluang pekerjaan psikologi lulusan psikologi atau SPC itu besar atau lulusan psikologi intinya yang psikologi itu besar iya besar besar banget karena ragamnya sangat banyak gitu kan fokusnya sangat banyak teman-teman lulusan psikologi bisa kerja di paut sementara ada ada judusan sendiri yaitu pendidikan paut di fakultas pendidikan kalau misalnya di universitas negeri kayak UM itu UNESA UNI dan segala macam kayak gitu nah terus apakah HRD itu hanya lulusan psikolog enggak harus kalau HRD enggak harus psikolog S1 udah bisa jadi HR kayak gitu nah tapi ada gelar yang lebih tinggi lagi sih kayak misalnya untuk teman-teman yang misalnya lebih minat kayak aku minatnya di industri dan organisasi itu bisa ambil S2-nya itu untuk istilahnya apa namanya ngejar gelar master di labor and human resource master of labor and human resource jadi gelarnya itu MLHR tulusan gitu dan itu untuk bisa kuliah di situ harus kerja minimal dua tahun dua tahun atau setahun gitu intinya punya pengalaman kerja baru bisa kuliah karena itu benar-benar apa ya istilahnya gak hanya teori tapi lebih ke aplikasi gitu jadi bagaimana mengaplikasikannya pada konteks perusahaan dan organisasi kayak gitu dan kalau luas luas banget ada dosenku itu yang dia spesialis psikologi perkotaan kayak aku kan psikologi perkotaan ternyata gimana sebuah tata letak kota itu mempengaruhi psikologis warganya seperti itu kalau ada ada sampah di situ itu apa sih ngaruhnya ke psikologis orang-orang kalau ada kuburan terus gilat banget itu apa sih kalau misalnya gedung tingginya banyak terus itu tuh apa sih gitu nah itu ternyata jadi serinci itu ada psikologi tadi psikologi mindfulness yang lebih aplikatif yang lebih bisa diterima oleh orang banyak gak harus psikolog bisa disampaikan bisa diterapkan itu bisa jadi bener-bener banyak gitu bahkan psikolog aja kebagi ada psikolog anak itu fokus sendiri remaja sendiri keluarga sendiri lansia sendiri ada juga fokusnya ke pasangan itu lagi tentang psikologi perkotaan ada teori psikologi teori percintaan dalam psikologi ada ada namanya triangle of lock temen-temen bisa cari itu teori cinta yang sempurna menurut psikologi itu ada nah itu jadi psikolog pasangan juga bisa psikolog pendidikan bisa psikolog klinis biasa bisa banyak banyak banget bener emang bener seluas itu untuk lapangan pekerjaan psikologi di swasta maupun negeri kalau di negeri itu kecuali BK karena BK bener-bener harus spesifik lulusan SPD bagian SPD tapi dia dulu ngambilnya jurusannya pembina konsulasi seperti itu 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 sih kalau dari aku oke thank you kaisi gitu ya guys jadi psikologi tuh lingkupnya ternyata luas banget gak cuman yang kita tahu psikolog-psikolog kesehatan aja ternyata tata letak kota juga ada tuh psikologimu gitu guys mungkin karena waktu kita agak terbatas aku pilihin dulu ya pertanyaannya ini ada dari Vivi mau nanya buat kaisi lagi tapi kayaknya ini pertanyaannya aku coba tanyain ke kawrin sama kadevanya juga ya nanti setelah kaisi pertanyaannya itu bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dengan kuliah soalnya setahunya Vivi jadi Wapresbem itu sibuk banget kata konten kreator di tiktok mungkin kaisi boleh lagi dijawab nih jangan percaya semua yang diomongin sama konten kreator tiktok kecuali kalau konten kreator tiktoknya itu sendiri adalah Wapresbem sendiri nah itu baru boleh percaya tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya membagi waktunya itu tadi cara belajar cara belajar temen-temen harus tahu pola belajar dan bisa disipin waktu kalau dari aku sendiri kalau kelas ya kelas kalau organisasinya organisasi matiin hp entah itu matiin data di airplane di silence segala macam pokoknya kelas-kelas ngerjain-ngerjain jangan ngerjain di samping mikroorganisasi organisasi di samping kelas eh ya kayak gitu jangan itu gak baik kecuali temen-temen double device tapi pun double device temen-temen harus mengorbankan salah satu nah di kuliah itu ada namanya jatah bolos kalau temen-temen SMA kan gak boleh bolos tapi kalau di kuliah temen-temen punya namanya jatah bolos kayak gitu nah itu yang harus dipakai temen-temen semua kalau misalnya emang cuma perkuliahan biasa ya temen-temen bisa titip materi ke temen-temennya temen-temen gitu kan temen-temen kalian semua terus abis itu nanti nge-review sendiri nah dibagi itu gitu jadi kalau organisasi-organisasi kuliah-kuliah waktu yang ngerjain ngerjain jadi harus bisa disiplin disiplin waktunya adalah kalau lagi organisasi yaudah rapat selesain selesai lanjut ngerjain tugas ngerjain tugas selesai ngerjain kelas kelas selesain kelas makan jangan lupa makan biar gak sakit istirahat waktu tidur tidur kalau misalnya temen-temen terpaksa pegadang usahakan diganti kayak misalnya temen-temen tidur jam 2 ada kelas jam 7 bangun jam setengah 7 kelas selesai jam 9 nanti kelas lagi sore nah itu memanfaatin buat tidur nah tidur sampai jam 12 sampai jam 1 habis itu ngerjain lagi ngerjain tugas habis itu nanti baru kuliah lagi nah nanti rapat jam berapa dan temen-temen harus bisa nolak kayak gitu balik lagi temen-temen kuliah itu dititipkan orang tua sebuah tanggung jawab untuk lulus sebagai sarjana nah itu adalah tanggung jawab utama temen-temen semua walaupun yang lainnya itu komplementer atau istilahnya hanya tambahan saja tanggung jawab utama temen-temen semua tetap berkuliah untuk orang tua temen-temen semua untuk masa depan kalian semua jadi itu jadi set your priority dan disipin dengan prioritas yang sudah kalian atur tadi jadi aku itu sih mungkin ya oke thank you kalau dari KIC berarti atur prioritas ya guys dan harus fokus kalau kuliah ya kuliah jangan main handphone mungkin aku mau tanyain juga pertanyaan yang sama ini ke Kaurin dulu mungkin nih gimana kalau dari Kaurin ya aku setuju banget sama Kak Isi keren tadi bilang tentang harus bisa nolak karena kita tuh jangan sampai kayak mentang-mentang nih mau cobain semuanya terus semuanya kita babat abis padahal kita tuh bener harus tentuin prioritas terus juga aku juga setuju banget yang kalau kelas ya kelas jangan sampai pas lagi kelas kamu tidur terus kamu milih buat nanti aja deh nonton rekamannya padahal kalau menurut aku nonton rekaman itu yang sebenarnya 2 jam bisa jadi 5 jam doang gitu loh jadi bener kayak gitu terus juga kalau misalnya ada kejadian saya bentrok nih rapat 1 dan rapat 2 kalau aku tuh seneng untuk negosiasi dengan entah itu cutting aku atau siapa yang emang in charge di rapat itu misalnya sebisa mungkin aku kayak bilang kesibukan apa kendala aku ini terus mungkin gak kalau misalnya rapatnya diundur jadi jam berapa atau pindah hari apa karena mereka juga ngerti semua orang tuh ada kesibukannya masing-masing dan kita juga ntar tuh bisa saling ngerti gitu loh jadi kita ngertiin cutting cuttingnya ngertiin kita jadi untuk ngatur jadwalnya kita juga enak gitu kalau dari aku oke kalau dari Kak Orin gitu ya guys mungkin terakhir nih dari Kak Devanya gimana bener aku setuju dengan statement dari Kak Isi dari Orin yang pertama tuh kita kan kuliah ya buat belajar buat jadi sarjana gitu ya jadi ya bener-bener harus difokusin di belajarnya gitu prioritas utamanya tetap belajar organisasi tuh sampingan terus kalau aku sendiri itu beruntungnya aku berada di lingkungan organisasi yang sangat amat concern sama mental health dan physical health juga dari para anggotanya jadi kalau emang lagi ada kendala kita kasih tau aja nanti juga Kakak-kakaknya tuh bakal kayak oke gak apa-apa kok kamu istirahat dulu aja nanti mungkin bisa ada yang handle dulu atau gimana terus double device juga menurut aku itu itu gak efektif sama sekali yang ada kamu gak fokus di dua rapat itu gak ada yang bisa difokusin gak tau materinya apa jadi mendingan kamu gak usah ikutan yang satu dulu dan nitip apa yang ada apa hasil dari rapat yang dirapat yang kamu gak ikutin itu terus juga karena di UI kebetulan gak ada jatah bolos jadi kita bener-bener harus ikut di setiap kelas atau gak dianggap absen jadi tetap diutamain untuk kelasnya gitu sih sama sering-sering belajar review-review sendiri biar gak ketinggalan gitu oke thank you kadevanya jadi perlu dicatat tuh ya guys saran-saran dan kiat-kiat dari ketiga pembicara kita malam ini jadi nanti kalau pas kuliah bisa diimplementasikan gitu thank you banget nih buat kadevanya kak Orin sama kak Aisy buat jawaban-jawaban dari pertanyaan kita malam ini gak kerasa nih waktunya udah abis dan mohon maaf banget buat pertanyaan yang belum sempet dijawab karena keterbatasan waktu ini dan aku izin review sedikit ya dari pemaparan kadevanya kak Orin sama kak Aisy malam ini nah kalau dari kak Orin sama kak Aisy kita jadi tahu ada tiga program nih di UI regular paralel dan juga kelas inter yang mana KKI itu katanya kayak lebih dipadetin gitu ya jadwalnya nah terus untuk pemikmatan di ilmu komunikasi sendiri ada empat hubungan masyarakat dan periklanan untuk kelas internasional terus ada kajian media dan jurus analistik untuk program yang lainnya gitu untuk matokulia program kelas internasional ada beberapa yang beda ya teman-teman gitu itu juga ada organisasi kemahasiswaan baik di fakultas maupun di jurusan terus kalau dari pemaparan yang kak Aisy kita tuh jadi tahu di psikologi UB nih termasuk ke dalam fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dan ada lima peminatan yang mana matok kuliah peminatan maupun prospek masing-masing peminatan ini juga beda gitu ya guys terus gak salah dari UI di UB juga ada kegiatan kemahasiswaan di kampus baik itu di fakultas maupun di jurusan dan yang terakhir jangan lupa sama pesan kiat dan saran dari Kak Isi Kak Aurin sama Kak Devanya yang keren-keren banget yang pastinya sedikit banyak kan ini bakal berguna banget gitu buat persiapan kalian nantinya gitu sih kira-kira ya kalau dari aku terlalu aku lanjut kita gak jadi bubar oke deh kalau gitu sebelum aku tutup aku mau ucapin thank you so much buat pembicara kita yang udah luangin waktunya malam ini buat sharing-sharing sama kita kita jadi dapet ilmu dapet informasi baru bahkan dapet panpek tadi dari Kak Isi gitu kan so once again thank you so much buat Kak Devanya buat Kak Aurin sama Kak Isi good luck dan tetap semangat kuliahnya ya Kak semoga sukses ke depannya gitu last but not least aku juga mau terima kasih buat peserta audiens malam ini yang gak kalah keren gak kalah partisipatif banget ya malam ini thank you banget semuanya semoga sukses juga ke depannya semoga yang tadi bismillah UI bismillah UB bener-bener dapet nih tahun ini gitu setelah ini kita bakal balik nih ke main room so jangan leave zoom meetingnya dulu balik ke main room dan aku dui moderator rekat room malam ini kami tendur diri terima kasih semuanya dadah boleh banget nih kalau mau balik ke main room ya thank you selamat menikmati terima kasih halo teman-teman semuanya gimana nih kita kayaknya udah pada apa tuh sangat dapet insightful nih udah pada dapet informasi-informasi lagi belum nih gimana nih tadi selama kalian di breakout room nih mungkin kalian juga bisa nih setelah mendengarkan presentasi presentasi kece nih kan dari pembicara-pembicara kita mungkin kalian kasih tau kali ya di chat room nih kalian tuh mau masuk kampus apa atau jurusan apa gitu bismillah Ui Ui mau jurusan apa nih Amira lagi typing nih kayaknya Amira ya kita tunggu nih wah Lili mau psikologi psikologi gimana nih berita bismillah bismillah Ui 2022 bismillah Ui bismillah ilkom Ui kak baik banget nih ya mau masuk Ui nih kayaknya tadi aku baca udah deh kayak tigaan lebih pengen ilkom juga kak kayak kak Devayan kak Aurin nih kak Devayan sama kak Aurin udah ada disini kan itu kak karena kakak jadi udah pada pengen masuk ilkom nih nih Amira harus masuk ya di ilkom nanti ditungguin sama kak Aurin sama kak Devanya nih ya biar kalian nih Nadira juga dibilang biar ketemu kak Devanya ihi ihi banget kak Devanya gimana kak nanti kalau ketemu namanya Nadira nih kak bisa langsung aja nih disapa gitu nanti Nadira aku tunggu ya di ilkom Ui tahun depan eh tahun ini berarti ya nah tuh Nadira udah ditungguin tuh sama kak Devanya ya jadi jangan sampai nih ya kan udah ditungguin gak gak dateng gitu loh jadi Nadira good luck kamu di Brawijaya kan terus mana lagi nih Lili juga di Ui Nadira biar ketemu si Ren juga Amira doain ya kak Vivi mau psikolog UB Mayang Bismillah dengan restu mama papa Amin papa aku nyusul kak Yusuf di IPB Amin ini kak Yusuf udah ada disini belum ya kak Yusuf kak Yusuf udah ada belum ya nih biar mayang bisa langsung kak Yusuf I love you ini bentar deh ini tersangka kak Yusuf udah ada disini belum sih coba aku cari dulu deh kak Yusuf kak Yusuf kemanakah kak Yusuf dimana nih kak Yusuf oh belum ada mayang kak Yusuf kayaknya belum balik sabar ya mayang aku doakan mayang bisa segera bertemu kak Yusuf ya ini ini kayaknya dapet jodoh nih ya di webinar kali ini pada Bismillah mau ke UB jurusan warisata doain ya kak semoga diterima amin kak Aurin tunggu aku di UI mayang tuh oh Kak Lisa deng Kak Aurin tunggu aku di UI gak apa-apa tunggu aja kak oke Kak Lisa ditunggu beneran oke tuh Kak Lisa udah dinotis sama Kak Aurin juga jadi pastikan nih masuk UI ya aku doain supaya Kak Lisa bisa masuk UI nih mayang kak salamin aku please sama Kak Yusuf itu udah ada dia Kak Yusuf Kak Yusuf mana nih bisa dim bisa muncul dulu Kak Yusuf halo halo kak itu ada salam dari mayang kak katanya I love you kak gimana nih Kak Yusuf mayang gak bisa berkata-kata Kak Yusuf ya kayaknya iya gak bisa mayang pokoknya nanti aku doain bisa segera bertemu langsung nih sama Kak Yusuf ya kan oke deh nih kita udah hampir ada di pengunjung acara nih temen-temen ya tapi aku mau apresiasi dulu nih buat temen-temen disini semuanya karena kan semuanya udah hebat-hebat banget malem-malem gini kan jam 9 kalian masih aktif webinar gitu kan kalian udah selangkah lebih maju buat siapa yang mimpi-mimpi kalian disini semuanya dan kalian jangan insecure karena aku yakin nih kakak-kakak yang kece tadi di Blackout Room juga pasti udah pernah ada di posisi kalian saat ini jadi semangat terus ya semuanya aku doain supaya kalian bisa masuk ke kampus impian kalian dan gaknya itu terima kasih juga sebaik-baik ya aku ucapin kepada para pembicara disini yaitu kepada Kak Devanya Kak Urin Kak Asih Kak Yasmin dan juga Kak Yusuf dan terima kasih untuk kakak disini semuanya untuk Kak Devanya Kak Urin Kak Isih Kak Yasmin dan juga Kak Yusuf karena udah mau menyampaikan materi-materi pengetahuan-pengetahuan buat teman-teman buat teman-teman disini dan aku juga mau terima kasih untuk para moderator Kak Dwi dan juga Kak Keja yang telah memandu jalani acara hari ini di Blackout Room dan sedikit apresiasi kami ini kepada para pembicara kami ingin menyerahkan sertifikat dan akan diberikan oleh general manager kita yaitu Kak Aji Maas Muawas Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Aji Halo guys aku sapa dulu kali ya gimana kabar kalian semua masih semangat gak di penghujung acara ini semoga webinar kali ini bisa bermanfaat banget buat kalian semua ya jadi kalau bermanfaat coba kasih jempolnya deh sebagai penanda aku ingin ucapin terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua kepada Kanti Daters yang telah mengikuti webinar hari ini terima kasih yang besar kepada pembicara kita yang luar biasa yaitu Kak Orin Kak Yusuf Kak Demanya Kak Yasmin Kak Dundan semoga urusan kakak-kakak diberikan kelancaran dan ke depannya semoga terus yang gak ada halangan lah dalam kehidupan lalu aku juga ingin ucapin terima kasih kepada kepada Panitia semua yang telah mengadakan kegiatan ini sekali lagi aku ucapin terima kasih utama yang terhadap Marisa dan Sekar selaku penanggung jawab webinar dan terima kasih juga kepada sponsor dan MedParty yang telah mendukung acara kita sebagai bentuk apresiasi kami Kak dari kandidat college kepada para pembicara kami akan mempersembahkan sebuah sertifikat oke itu udah di highlight mungkin kepada operator bisa langsung di highlight juga kakaknya eh oke jangan lupa aku juga dia oke mantap sebelumnya halo kak Nila sorry kak Devannya kak Devannya halo belum kedengaran kayaknya suara aku ingin ucapin terima kasih kak ya kepada kak Devannya sebelumnya udah datang ke acara ini dan udah memberikan kita materi yang luar biasa sekali lagi terima kasih kak apakah kakak udah kira-kira udah siap untuk foto aku mau ngasih tawar terima kasih siap terima kasih juga nih buat kandidat college yang udah ajak aku buat jadi pembicara dan juga teman-teman yang udah ngikutin dari awas makasih dan mengingat acaranya mantap semoga nanti teman-teman semua disini bisa lulus dengan aman tentram dan nyaman oke kalau begitu kak Devannya udah siap kak oke kalau yang udah siap kepada kak operator aku persilahkan silahkan diam kak Haji sama kak Devannya udah siap ya oke sekarang langsung aja satu dua tiga sekali lagi kak bentar satu dua tiga oke udah oke terima kasih kak Devannya sekali lagi boleh operator selanjutnya langsung di highlight halo kakak operator boleh langsung di highlight oke mantap oke halo Kaorin halo oke Dev gimana kak impression buat kegiatan hari sebelumnya aduh seru seru sih malam-malam kayak gini sharing bareng-bareng terus juga ketemu teman-teman baru mantap mantap aku ingin ucapin terima kasih loh kak sebelumnya udah menjadi pembicaraan untuk kegiatan hari ini semoga urusan kakak kedepannya bisa lancar terus ya kak ya amin aku juga makasih banyak buat candidate college dan buat semuanya yang udah hadir malam ini buat kesempatannya buat semua teman-teman yang lagi berjuang semangat terus pokoknya insyaallah akan ada happy endingnya dan yang minta aku tungguin di UI aku beneran tungguin pokoknya nanti kabar-kabarin aja bilang kak aku yang waktu itu ikutkan candidate college kita foto kita ketemuan yuk ayo kita foto bareng di depan balayurung pakai jacun oke mantap semoga ya kesampean amin oke deh kalau gitu kak kakak udah siap untuk foto-fotonya oke oke mantap kalau udah siap kepada kakak operator aku persilahkan oke kak udah siap semua ya kak Aurin sama kak Aji oke langsung aja satu dua tiga sekali lagi kak satu dua tiga oke udah kak oke terima kasih kak Aurin sekali lagi thank you kak Aji thank you boleh kepada kak operator silahkan boleh di oke halo kak Yasmin halo halo oke ingin ucapin terima kasih kak kepada kak Yasmin sebelumnya karena udah menjadi pembicara hari ini semoga teman-teman tadi yang dengerin materi dari kak Yasmin bisa mendapat manfaat yang ingin kakak berikan dan semoga bisa digunakan untuk kedepannya thank you banget buat Sunday Day College juga dan teman-teman semua semoga yang tadi aku sampein bukan cuman cuman selewat aja gitu ya tapi juga kepake buat kedepannya semoga kakak Day College juga makin sukses dan teman-teman panik ya di dalamnya juga disukseskan ya kuliahnya karena udah mulai masuk ya kuliahnya semoga lancar terus terima kasih thank you amin thank you oke baiklah kalau begitu kak aku langsung lanjut ke sesi foto kak ya kakak udah siap untuk fotonya siap siap oke baiklah kepada operator boleh langsung oke kak aku hitung ya 1 2 3 sekali lagi bentar bentar 1 2 3 oke udah terima kasih banyak ya kak Yasmin oke 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 halo kak Isi halo oke deh mantap aku ingin mencapkan terima kasih banyak kepada kak Isi ya udah mengisi sebagai pembicara untuk hari ini semoga nanti teman-teman semua yang mendengarkan dengan baik dan sama kepada kakak bisa bisa apa namanya menjadikan kakak inspirasi dan bisa mendapat manfaat dari materinya kak Isi ya aku harap terima kasih amin juga terima kasih juga udah dipercaya buat jadi pemateri untuk malam hari ini sukses terus buat teman-teman Candidate College disini ya oke amin amin semoga ya baiklah kalau begitu kak aku kita langsung lanjut aja kak ya ke sesi fotonya kak udah siap kakak kak Isi udah mantap oke kalau gitu kepada kakak operator boleh langsung oke udah siap semua ya kak aku hitung satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga udah oke terima kasih banyak kak Isi lagi iya sama-sama boleh lanjut oke halo kak Yusuf halo 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 aku ingin mencapin juga terima kasih kepada kak Yusuf terima kasih banyak untuk isi materi di hari ini hari minggu ini dan membuat hari ini menjadi hari yang produktif bagi teman-teman semua yang mengikuti ini semoga nanti ada mendapat hasil ya teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari kata-kata dari kak Yusuf sendiri aman-aman makasih banyak juga buat para panitia dan semoga yang anak-anak SMA disini dapat masuk ke universitas ataupun jurusan yang mereka inginkan dan juga terbaik bagi mereka amin amin semangat ya guys ya dapat doa dari kak Yusuf tuh oke deh kak Yusuf udah siap foto kak oke deh baik kepada kakak operator boleh langsung oke udah siap semua ya kak aku hitung satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga udah selesai kak oke oke mantap udah semua ya berarti ya oke deh kalau begitu sekali lagi aku ingin ucap ah sorry sekali lagi aku ingin ucapin terima kasih ke semua semua pihak kepada semua kandidaters yang sudah datang kepada pemateri dan juga dan juga dan juga kepada pepani TPNT yang sudah datang semoga kegiatan-kegiatannya ke depan bisa berjalan lancar untuk semuanya ya kedoain sekali lagi thank you semuanya mungkin dari aku cukup sampai sini kepada MCO kebalikin terima kasih oke terima kasih kak Aji dan aku juga mau ucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk kak Devanya kak Aurin kak Isi kak Yasmin dan juga kak Yusuf terima kasih banyak kak untuk waktunya udah mau menyempatkan waktunya disini malam ini nah tadi kan kakak-kakak pembicara udah pada foto-foto nih teman-teman ya jadi sebelum kita menutup acara boleh juga nih teman-teman disini buat on cam karena kita bakal ada sesi foto juga nih kan gak mau kalah sama pembicaranya kan ini tuh jadi boleh langsung aja teman-teman disini on cam ini aku udah liat beberapa udah ada yang on cam udah siap-siap nih ya ini oke aku tunggu beberapa waktu lagi nih barangkali masih ada yang mau mungkin tacap dulu atau kayak ngatur tempat lah atau apa gitu ya jadi aku tunggu kalian dulu untuk on cam dan aku harap semuanya bisa on cam nih karena mau kita abadikan kan wajahnya nih barangkali gitu kan kalau misalkan ada yang suka gitu kan jatuh cinta pandangan pertama nih waktu kalian on cam ya kan terus nanti dapet jodoh nih gitu barangkali jodohnya sama tadi kak Yusuf gitu kan sama kak Yusuf gitu atau kak Isi gitu kan atau mungkin kak Devanya kak Yasmin sama kak sama kak mana nih satu yang lagi aku lagi mencari nih kok gak ada ya di aku oke sama kak Aurin nih nah barangkali gitu kan oke aku udah liat banyak yang on cam nih guys jadi untuk foto sesi kali ini aku langsung serain aja ke Aisyah oke langsung gas aja Aisyah oke teman-teman aku mulai sesi fotonya ya siap-siap semuanya aku mulai dari slide pertama satu dua tiga oke slide selanjutnya slide dua satu dua tiga oke slide ketiga siap-siap ya satu dua tiga oke slide terakhir itu slide empat satu dua tiga oke udah semua ya untuk acara selanjutnya aku serahin kembali ke ANSI terima kasih oke makasih Aisyah nah ini udah oke langsung pada off cam semua nih ya oke sebelum aku tutup nih acara kita kali ini aku mau invite sekali lagi buat teman-teman disini kalau kita ada game so teman-teman yang berhadiahkan goodie bag yang berisikan produk Ines dan kalian cukup nge-story in kegiatan candidata stock ini terus kasih di video kalian yang sekreatif mungkin last but not least aku mau remind kalian sekali lagi untuk follow akun LinkedIn dan juga Twitter Candidate College dan untuk LinkedIn-nya namanya Candidate College dan untuk Twitter kami namanya at ccollege underscore ind dan di chat juga udah dikirimin linknya jadi bisa langsung di follow aja langsung di klik dan di follow dan sekali lagi terima kasih kepada Ines dan kupus via sponsor acara as is sub sebagai sponsor Zoom dan study just sebagai media partner pada acara hari ini nah oke ini kita udah bener-bener selesai guys jadi sebelum kalian ninggalkan ruang Zoom ini dari tim kami akan kasih ke kalian link absensinya nah itu udah dikirimin tuh sama Kak Nurul dan kalian udah bisa langsung isi aja link absensinya oke teman-teman makasih banget ya semuanya dengan demikian acara Candidate College yang sudah ada di buku acara terima kasih sekali lagi untuk para pembicara yang telah mengisi acara kami dan untuk seluruh panitia dan teman-teman semua yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan aku harap kita semua bisa terus sehat dan selalu stay safe gitu dimanapun kalian berada gitu jadi saya Nathania selaku MC pamit undur diri terima kasih semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton